Perang orang keluarga sangguan telah tiba. Mereka bergegas dari kota Chaos, niat membunuh mereka meluap saat mereka bergegas menuju keempat vaksi. Puluhan kultifator terbang ke langit dengan momentum dan niat membunuh yang besar. Mereka muncul di lokasi empat kekuatan utama, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tempat itu sudah kosong, dan semua jenis sumber daya telah dibersihkan. Di negeri yang kacau, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi keluarga sangguan. Keempat vaksi memilih untuk menghindari mereka. Menghancurkan, mengikuti kata-kata dingin sang pemimpin, aliran energi muncul, dan perkemahan keempat vaksi langsung berubah menjadi tanah datar. Baik itu desa sapi barbar, gunung matahari terbenam, kolam naga hitam, maupun wuliufeng, semuanya telah dihancurkan. Setelah itu, tibalah saatnya untuk mencari dan membunuh. Jelas, jika Anda menyinggung keluarga sangguan, melarikan diri saja tidak cukup. Anda harus membayar harganya dengan nyawa Anda. Keempat vaksi itu memiliki hampir 10 ribu kultifator. Bahkan jika mereka dikosongkan, mustahil bagi mereka semua untuk menghilang. Pasti ada jejak yang tertinggal. Siapapun yang ditemukan akan dibantai. Dari kultifator terbang hingga kultifator alam inti primal, selama mereka ditemukan, mereka semua akan dibunuh. Hanya dalam beberapa hari, orang-orang keluarga sangguan telah membunuh ribuan orang. Di antara mereka, ada lebih dari 10 kultifator alam inti primal. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menentukan dalam membunuh. Mereka langsung membunuh para kultifator di wilayah ini, menyebabkan mereka panik. Keluarga sangguan yang kuat menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Bahkan para kultifator alam inti primal tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Selama hari-hari ini, rawungan tarela dari para kultifator alam inti primal kerap terdengar sebelum mereka meninggal. Siapapun yang menyinggung keluarga sangguan akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin bergema di wilayah tengah. Kematian ribuan orang saja tidak cukup untuk meredakan amarah keluarga sangguan. Jadi setelah pencarian mereka tidak membuahkan hasil, keluarga sangguan memulai pertumpahan darah di wilayah ini. Selama waktu ini, pemimpin desa sapi barbar, sapi barbar, ditemukan. Kemudian dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan para ahli keluarga sangguan. Barbarian Ox adalah barbarian Ox yang kuat. Saat ia berubah menjadi bentuk aslinya, ia sebesar gunung. Ia sangat kuat. Kedua tanduknya sangat tajam. Tanduknya dapat menghancurkan batu dan gunung. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya. Namun, menghadapi begitu banyak monster Tuan Aschenkor dari klan sangguan, meskipun sangat kuat, ia masih harus menahan rasa dendam. Pada akhirnya, barbarian Bull meledakkan dirinya sendiri. Namun, saat meledakkan dirinya sendiri, ia terus-menerus mengutuk. Setelah kemunculan barbarian Bull, jejak monster Tua dan Yuan dari gunung matahari terbenam juga terungkap. Dengan demikian, pertempuran sengit lainnya pun terjadi. Meskipun ada hampir 10 monster Tua inti primordial, mereka tetap tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di hadapan para ahli keluarga sangguan. Hanya 3 orang dari klan sangguan yang tewas, tetapi mereka telah membunuh hampir 10 ahli inti dalam. Setiap hari, orang bisa melihat pertempuran antara para ahli inti dalam. Para ahli klan sangguan bertarung dengan sangat keras hingga langit dan bumi bergetar. Kekuatan seorang penguasa tertinggi benar-benar terungkap. Selain itu, ada juga sekelompok ahli yang mencari putri kecil itu. Selama kurun waktu tersebut, mereka menemukan empat ahli alam inti asal berjubah hitam. Pertempuran sengit pun terjadi, dan dua orang terbunuh, sementara dua lainnya terluka parah dan melarikan diri. Mereka masih berkeliaran di daerah ini, yang berarti putri kecil itu masih hidup. Perkecil pengepungan, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Seorang pria setengah baya berbaju besi ringan berbicara, tatapannya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia adalah putra sangguan Mo, sangguan Fei Xiong. Ada desas-desus bahwa ia memiliki kecakapan bertarung seperti beruang terbang, tetapi juga otak seperti beruang yang ganas. Ia hanya tahu cara bertarung dengan ganas. Di belakangnya, dikatakan bahwa otot-ototnya telah tumbuh ke dalam otaknya, dan bahwa ia secara langsung mengabaikan pihak lain ketika memperebutkan posisi kepala keluarga. Namun, hanya mereka yang benar-benar pernah berhadapan dengan Fei Xiong ini yang tahu bahwa ototnya belum tumbuh ke dalam otaknya. Paling tidak, para ahli inti primordial yang mengikutinya tidak berpikir demikian. Jika dia benar-benar ganas dan berani, maka mereka yang tewas sebelumnya pastilah empat ahli inti primordial, bukan dua. Sehari kemudian, mengikuti jejak kedua lelaki berjubah hitam itu, mereka menemukan petunjuk. Mereka melihat hutan lebat yang telah diratakan. Lanjutkan pengejaran. Mengikuti kedua ahli inti primordial dari kejauhan, sangguan Fei Xiong mengejar mereka tanpa tergesa-gesa. Jika dia mengikuti mereka, dia pasti bisa menemukan putri kecil itu. Setelah itu, mereka menemukan lebih banyak jejak pertempuran, dan semuanya adalah medan perang baru. Bahkan ada Yuan Qi yang melonjak. Mereka seharusnya tidak jauh dari sini. Kirimkan sinyal dan suruh yang lain mengepung tempat ini. Sambil melihat sekeliling medan perang, sangguan Fei Xiong berkata, Aku ingin menangkap mereka semua sekaligus. Tuan, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa mereka ada di dekat sini? Bahkan jika ada gelombang energi, mereka bisa saja berada jutaan mil jauhnya. Jika kita mengepung mereka sekarang, bukankah kita akan membuat mereka waspada? Tanya salah satu pakar inti primordial. Gunakan otakmu dengan benar. Sangguan Fei Xiong tersenyum dan berkata, Jejak pertempuran ini sangat jelas. Rutenya memutar, dan masih ada di area ini. Jelas, para ahli yang melindungi putri kecil itu mengirimkan sinyal kepada kita. Para ahli mengirimkan sinyal kepada kita. Mereka memang ahli dalam melindungi putri kecil selama ini. Selain itu, mereka juga ahli yang sangat kuat. Saat kita melihat mereka, kita pasti akan meminta saran kepada mereka. Adapun sinyalnya, itu artinya mereka ingin kita mengepung mereka. Saat waktunya tiba, kita akan menyerang dari dalam dan membunuh semua orang. Sangguan Fei Xiong berkata dengan penuh semangat. Tuan itu bijaksana. Zichen, aku punya firasat buruk. Sepertinya kita akan dikepung. Sambil melarikan diri, Tyron berkata dengan wajah khawatir. Jangan khawatir, mereka tidak bisa mengepung kita. Zichen tampak sangat percaya diri. Selama dua hari ini, mereka bertiga tidak tertangkap oleh orang-orang berjubah hitam. Mereka tidak memiliki luka apapun di tubuh mereka, sehingga mereka dapat dianggap aman. Aku juga merasa kita akan dikepung. Kemanapun kita lari, kita akan selalu melihat mereka, kata Yue Xiongzi, merasa agak gelisah. Keluarga sangguan sudah ada di sini. Kita hanya perlu bertahan beberapa hari. Setelah merenung sejenak, Zichen berkata, Tyron, terus gunakan doppelgangermu untuk memancing mereka pergi. Kita akan bertemu nanti. Mereka semua pintar sekarang. Doppelganger tidak terlalu berguna. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu bisa melakukannya. Zichen tersenyum untuk menunjukkan dukungannya. Namun, Tyron memutar matanya. Kalian semua, berhati-hatilah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tyron pun pergi, masih memilih untuk memancing para ahli pergi. Apakah kita benar-benar tidak akan dikepung? Yue Xiongzi bertanya dengan cemas setelah Tyron pergi. Dia tidak terlalu percaya diri. Jangan khawatir, aku jamin mereka tidak akan menangkap kita. Begitu Tyron berhasil memancing mereka pergi dan pengepungan mengendur, kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, kata Zichen dengan percaya diri. Yue Xiongzi mengangguk. Dia mempercayai Zichen tanpa syarat. Benar, di mana kera iblis itu? Ia pergi untuk mengintai jalan. Aku harus melihat ke mana kita bisa keluar dari sini. Satu jam kemudian, perasaan dikelilingi semakin kuat dan kuat. Tidak peduli seberapa besar Yue Xiongzi mempercayai Zichen, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Zichen, mengapa aku punya firasat buruk? Apakah kita sudah dikepung? Tidak mungkin. Berdasarkan rute yang kutempuh, kita seharusnya bisa keluar dari pengepungan. Mereka tidak mungkin mengepung kita. Zichen sangat yakin. Benarkah? Apakah kamu seyakin itu? Sebuah suara mengejek terdengar. Tentu saja. Zichen tersenyum bangga. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia menarik Yue Xiongzi dan berteriak, ini buruk. Ayo pergi. Begitu dia berkata demikian, Zichen menunjukkan kecepatannya yang ekstrim dan terbang ke samping. Seolah-olah dia telah mengecilkan tanah hingga satu inci. Ledakan. Jejak telapak tangan jatuh dari langit dan mengenai tempat Zichen berdiri, menciptakan kawah besar. Pada saat yang sama, sosok berjubah hitam muncul dan menatap ke depan dengan mengejek. Zichen, yang sedang berlari menjauh, segera berbalik dan berlari ke arah lain. Di belakangnya, terdengar ledakan lagi. Sosok berjubah hitam lainnya muncul. Nak, bukankah kau sangat percaya diri? Kenapa kau malah lari sekarang? Sebuah suara mengejek terdengar. Kemudian, sosok ketiga berjubah hitam muncul. Zichen menarik Yue Xiongzi bersamanya saat ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, mereka dikepung sepenuhnya sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tidak lari lagi. Sebaliknya, ia menarik Yue Xiongzi bersamanya dan melangkah maju beberapa langkah lagi. Nak, teruslah berlari. Ayo kita lanjutkan. Sosok-sosok berjubah hitam itu muncul satu demi satu. Total ada enam orang. Tidak ada tempat untuk lari. Apa gunanya lari? Zichen tampak tidak berdaya. Tepat pada saat ini, cahaya kemasan muncul di kejauhan. Tyron akhirnya berhasil menyingkirkan lawan-lawannya dengan kloningannya dan terbang ke arah mereka. Aku sudah menyingkirkan mereka. Cepat, teriak Tyron dari jauh. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sosok-sosok berjubah hitam di udara. Suaranya tiba-tiba terhenti. Dasar biksu bodoh, apakah benar-benar mengira kau telah menyingkirkanku? Sebuah tawa dingin terdengar di belakang Tyron. Sosok berjubah hitam ketujuh muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Tyron tercengang ketika melihat sosok berjubah hitam di belakangnya. Kau hanya kloningan belaka. Kau pikir kau bisa menipu kami. Bodoh, kami hanya mempermainkanmu. Ejek terdengar. Sosok berjubah hitam ke delapan muncul dan menatap dingin ke arah Tyron. Tyron hanya bisa berjalan ke arah Zichen. Keduanya melindungi Yue Sianzi di tengah. Apa yang kau inginkan? Tanya Tyron sambil melihat sekeliling dengan waspada. Kalian hanya dua potong sampah. Kalian telah membuang-buang banyak waktu kami. Tentu saja, kami akan membunuh kalian. Ejek salah satu dari mereka. Apa? Apa kau benar-benar mengira kau telah mengepung kami? Kau mungkin telah mengepung kami sekarang, tetapi mungkin kau akan menjadi orang yang mengepung kami di detik berikutnya, kata Zichen. Nak, kau mencoba menakut-nakuti kami. Gerutu salah satu sosok berjubah hitam, niat membunuh terpancar dari matanya. Dia tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Dia mengatakan yang sebenarnya, Anda akan menjadi orang-orang yang dikepung di detik berikutnya. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Itu suara paman. Yue Sianzi yang tadinya gugup, menjadi bersemangat saat mendengar suara itu. Adapun Zichen, dia menghela napas lega. Sangguan Fei Xiong membawa sekelompok ahli. Mereka dikelilingi oleh para ahli inti dari segala arah. Sangguan Fei Xiong adalah pemimpinnya. Namun, ketika dia melihat mereka bertiga, bahkan sangguan Fei Xiong pun tercengang. Dia mengira bahwa orang yang melindungi putri kecil itu setidaknya adalah dua orang ahli inti-inti, dan mereka adalah orang-orang yang kuat. Namun kini ia melihat dua pemuda. Yang satu berada di tahap tengah, sementara yang lain berada di tahap awal. Mereka juga berpakaian sangat berbeda. Yang satu adalah seorang biksu, sementara yang lain adalah seorang penganut tau. Ini, yang lain saling bertukar pandang. Sangguan Fei Xiong telah memuji mereka lebih dari sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa dia pasti akan meminta petunjuk kepada mereka saat dia melihat mereka. Dia bahkan mengatakan bahwa ini adalah sinyal dari mereka. Mereka harus bekerja sama untuk membunuh mereka. 452 Semakin banyak monster tua dari alam inti berkumpul di sekitar mereka. Sangguan Fei Xiong, yang seharusnya cukup percaya diri untuk mengalahkan mereka dengan mudah, kini memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dugaannya masuk akal. Hanya ahli sejati yang mampu melindungi putri kecil itu selama itu. Hanya dengan begitu mereka dapat menjaganya tetap hidup. Namun, hanya ada dua orang di depannya. Satu adalah seorang biksu, sementara yang lainnya adalah seorang penganut tau awal. Bagaimana mereka bisa menjadi ahli dengan kekuatan seperti itu? Saat ini, mereka berdua kesulitan melindungi diri mereka sendiri, apalagi bekerja sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangguan Fei Xiong tidak dapat memahaminya. Sambil meragukan kekuatan keduanya, dia juga bertanya-tanya bagaimana putri kecil itu bisa bertahan hidup begitu lama. Sangguan Fei Xiong, kau cukup cepat. Tawa dingin terdengar dari samping pria berjubah hitam itu. Keluarga Sangguan kami tidak punya dendam dengan serikat pembunuh surgawi milikmu. Lepaskan putri kecil itu, dan aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Sangguan Fei Xiong berkata dengan acuh tak acuh. Sangguan Fei Xiong, kau memang punya otot di otakmu. Kami membunuh saudaramu dan memaksa ayahmu bunuh diri. Sekarang, kau bilang kau tidak punya dendam dengan kami. Kau pikir kami bodoh. Tria berjubah hitam itu menatap Sangguan Fei Xiong dengan senyum mengejek dan berkata, aku bisa melihatmu menggertakkan gigimu begitu keras hingga hampir hancur. Lepaskan dia. Jika kau melepaskannya, apakah menurutmu kita masih bisa hidup? Delapan dari mereka dikelilingi oleh monster tua dari alam inti, tetapi mereka sama sekali tidak takut. Tujuh dari mereka memiliki ekspresi dingin, dan hanya satu dari mereka yang berbicara. Kamu mencari kematian. Sangguan Fei Xiong sangat marah. Di samping Zichen, mata Yue Xiong Z berwarna merah. Kakak Sangguan Fei Xiong adalah ayahnya, dan ayah Sangguan Fei Xiong adalah kakek keduanya. Lebih seperti itu. Kamu punya otot di kepalamu. Marah adalah sifat aslimu. Pria berjubah hitam itu mengejek, kamu baru belajar untuk bersabar. Kenapa kamu tidak melihatnya? Apakah kamu terlihat seperti orang seperti itu? Pembuluh darah menonjol di dahi Sangguan Fei Xiong. Ekspresinya sangat dingin. Para monster tua korealem di sekitarnya juga melotot ke arahnya, niat membunuh mereka melonjak. Ada apa? Kalian semua begitu marah. Apa kalian akan membunuhku? He he? Jangan terlalu marah. Kalau tidak, aku akan lebih marah dari kalian. Bagaimana kalau tanganku gemetar dan aku membunuh putri kecilmu? Jika kau menyakiti putri kecil itu, aku akan membuatmu berharap mati saja. Aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini, kata Sangguan Fei Xiong. Sangguan Fei Xiong, sebaiknya kau mengancam orang lain. Ancaman tidak ada gunanya bagi kami. Pria berpakaian hitam itu mencibir dengan nada meremehkan. Sekarang, kalian semua pergi. Aku merasa kalian semua sangat menyebalkan. Ada puluhan orang eksentrik inti asli di sekitar mereka. Jika mereka menyerang, mereka akan dapat membunuh mereka semua dalam sekejap. Namun sekarang, mereka ditegur oleh seorang pria berjubah hitam. Ketidakpuasan tampak di wajah mereka. Apa? Kau tidak mendengarnya? Mungkinkah kau ingin aku membunuh seseorang? Pria berpakaian hitam itu melotot dan suaranya menjadi sangat dingin. Jika kau tidak mundur sekarang, kau akan segera bisa mendapatkan sesuatu dari putri kecil itu. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan, lengan, mata, telinga, hidung, atau bahkan kepala. Wajah Yue Xianzi langsung memucat. Dia menggenggam tangan Zichen erat-erat. Zichen menepuknya dengan lembut, mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Mundur sedikit, kata sangguan fake Xiong dingin. Semua orang tidak mau, tetapi mereka harus mundur. Mereka tentu tidak bisa membiarkan putri kecil itu terluka. Dalam sekejap, semua orang mundur beberapa mil. Namun, mereka semua menggertakkan gigi, ingin memakan pria berpakaian hitam ini hidup-hidup. Haha, pria berpakaian hitam itu tertawa jahat. Ia menoleh ke Yue Xianzi dan berkata, Peri kecil, putri kecil, ikutlah dengan kami. Kenapa harus aku? Zichen menghalangi jalan Yue Xianzi dan bertanya dengan dingin. Bocah, kau hanya ada di udara. Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Mata pria berpakaian hitam itu berkilat dingin. Dia berkata dengan arogan, tidakkah kau lihat? Bahkan pria berotot itu tidak berani mengatakan apapun. Kau masih berani bicara omong kosong. Apa kau ingin mati lebih awal agar bisa bereinkarnasi? Zichen tersenyum dan berkata, Tentu saja aku tidak ingin mati muda. Tapi sekarang kamu begitu sombong, Bagaimana jika kamu tiba-tiba tertangkap oleh mereka? Huff, dengan putri kecil di tanganku, Tidak ada yang bisa menangkapku. Kau harus memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika putri kecil itu tidak ada di tanganmu? Zichen bertanya lagi. Haha, pertanyaan yang bodoh. Tentu saja putri kecil itu tidak ada di tanganku. Dia ada tepat di depanmu. Apa kau pikir kau bisa terbang sekarang? Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Zichen mengerutkan kening dan bertanya, Kamu seorang pembunuh. Kamu seharusnya bersikap dingin dan tanpa emosi. Mengapa kamu banyak bicara? Bocah, beraninya kau menanyaiku. Pria berpakaian hitam itu menatap tajam. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Tidak, aku hanya penasaran. Lihat saja mereka, mereka bahkan tidak berbicara. Sepertinya kamu sangat berbeda dari mereka. Di kejauhan, di bawah tatapan sekelompok ahli inti dalam, keduanya saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Mereka juga penasaran mengapa pembunuh ini begitu banyak bicara. Karena aku penasaran, aku akan memberitahumu dan memberitahumu sebelum kau mati. Aku banyak bicara karena aku bahagia hari ini. Adapun mengapa aku bahagia, haha. Pria berpakaian hitam itu menoleh kesangguan Feik Siong dan berkata, Karena aku bisa melatih orang ini dengan otot di kepalanya seperti anjing. Haha. Di kejauhan, cahaya dingin di mata sangguan Feik Siong semakin kuat. Yang lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Zichen bertanya, Apakah kau punya dendam terhadapnya? Tentu saja ada permusuhan. Terlebih lagi, itu adalah permusuhan yang besar. 20 tahun yang lalu, dia membunuh kakak laki-lakiku dan hampir membunuhku. Peristiwa hari itu masih terbayang dalam pikiranku. Aku selalu memikirkan balas dendam. Haha, hari ini, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Aku memaksa ayahnya untuk mati, dan sekarang aku bisa melatihnya seperti anjing. Bukankah ini hebat? Bukankah ini layak dibicarakan? Kemudian, lelaki berpakaian hitam itu menunjuk ke arah sangguan Feik Siong dan berkata, Ayo, anjing terbang, gonggonglah dua kali untukku. Para ahli inti dalam lainnya tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Mereka ingin mencabik-cabik pria berpakaian hitam ini. Tatapan sangguan Feik Siong menjadi semakin dingin. Anjing terbang? Jangan menatapku seperti itu. Gonggong dua kali untukku, atau aku akan memberimu dua lengan, ancam pria berpakaian hitam itu. Jadi begitulah adanya. Aku mengerti. Tepat saat mereka hampir mencapai batas kesabaran, Zichen berbicara sekali lagi dengan senyum tipis di wajahnya. Anak nakal, apa maksudmu? Pria berpakaian hitam itu meliriknya. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya berharap kamu masih bisa sebahagia ini nanti. Selama putri kecil itu ada di tanganku, aku akan senang apapun yang terjadi. Ditambah lagi, Flying Dog harus menggonggong dua kali, kata pria berpakaian hitam itu dengan bangga. Begitukah? Kalau begitu aku harap kau bisa bertahan sampai akhir. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi. Senyum Zichen tiba-tiba berubah dingin, dan dia berteriak, kera iblis. Saat suaranya menghilang, tanah meledak, dan sebuah benda terbang keluar. Itu adalah kera iblis. Di kaki kecilnya, ada diagram Taiji dengan dua jenis energi ekstrim yang beredar di sekitarnya. Kera iblis itu mencicit dan melemparkan diagram itu ke Zichen. Kemudian, ia melompat ke bahu Zichen. Berdengung. Pada saat berikutnya, sinar cahaya berkelebat di sekitar Zichen. Lingkaran-lingkaran muncul dan menyebar seperti riak-riak, membentuk pola aneh. Zichen dan dua orang lainnya berada di dalam cahaya, menatap dingin ke arah pria berpakaian hitam itu. Ini, semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hentikan dia, cepat, hentikan dia. Meskipun pria berpakaian hitam itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia merasa ada yang tidak beres dan berteriak untuk mendesak mereka. Sayangnya, reaksi mereka terlalu lambat, atau lebih tepatnya terjadi terlalu cepat. Begitu suara pria berpakaian hitam itu menghilang, cahaya yang muncul dari tanah menyelimuti mereka bertiga. Kemudian, mereka bertiga menghilang. Setelah itu, banyak sekali energi yang jatuh dan menghancurkan tanah. Ini adalah, susunan teleportasi. Pria berpakaian hitam itu membelalakan matanya karena tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Para pembunuh lainnya yang tidak berbicara semuanya tercengang. Mengapa susunan teleportasi tiba-tiba muncul di sini? Terlebih lagi, mereka seharusnya seperti domba yang menunggu untuk disembeli. Satu-satunya kartu truf mereka telah hilang begitu saja. Sudah hilang. Hilang begitu saja. Saat mereka tercengang, rasa putus asa yang mendalam muncul dari lubuk hati mereka. Perubahan kejadian yang tiba-tiba itu bahkan membuat kelompok keluarga sangguan tercengang. Jelas, ini adalah pemandangan yang melampaui harapan mereka. Hanya sangguan Feik Siong, yang menerima pesan Zichen, tetap tenang. Hai, kita ketemu lagi. Aku penasaran apakah kamu masih bahagia. Saat semua orang tercengang, suara Zichen terdengar lagi. Namun, dia sudah berada beberapa mil jauhnya, melambaikan tangan ke arah pria berpakaian hitam itu dengan ekspresi mengejek. Di sampingnya ada Yue Sianzi dan Tyran. Ketiganya telah melarikan diri. Kau, kau, kau. Melihat Zichen, pria berpakaian hitam itu begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya gemetar. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berteriak, aku akan membunuhmu. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, para ahli keluarga sangguan, yang telah menahan amarah mereka, menyerang pria berpakaian hitam itu. Masing-masing dari mereka seperti sekawanan serigala dan harimau, melolong saat aura alam inti asal mereka melonjak. Pria berpakaian hitam itu tertegun sejenak sebelum berbalik dan berlari. Namun, keputusan yang salah inilah yang menyebabkan dia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk meledakkan dirinya. Cahaya yang menyilaukan membumbung ke langit saat energi penghancur menyapu bersih. Penghancuran kehampaan itu terulang lagi dan lagi. Keunggulan jumlah menyebabkan pertempuran berakhir dengan cepat. Dengan semua orang bekerja sama, pria berpakaian hitam itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri sebelum dia ditangkap oleh Sangguan Fei Xiong. Zichen dan Tyran tercengang. Mereka kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dasar keluarga Sangguan. Di Tanah Barbar, hanya ada sedikit orang eksentrik origin core. Namun, di sini, mereka mengeroyok orang-orang. Selain itu, teknik pengeroyokan mereka sangat tinggi. Mereka terorganisasi dan disiplin, jelas ahli dalam mengeroyokan orang. Pertarungan itu berakhir dengan cepat. Selain pria berpakaian hitam itu, delapan pembunuh lainnya semuanya terbunuh. Di bawah serangan gabungan dari begitu banyak ahli, mereka bahkan tidak dapat meledakkan inti asal mereka sendiri. Adapun pria berpakaian hitam itu, dia diseret ke arah Sangguan Fei Xiong seperti anjing mati. Berlutut, kultivasinya telah disegel, dan dia ditampar ke tanah seperti manusia biasa. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia tidak lagi tampak sombong seperti sebelumnya. Sangguan Fei Xiong melangkah maju perlahan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Itu memang karma. Hanya dalam waktu singkat, identitas keduanya telah berubah drastis. Sangguan Fei Xiong, apa yang kau lakukan? Pria berpakaian hitam itu agak ketakutan. Ia berkata, jika kau ingin membunuhku, lakukan apapun yang kau mau. Aku hanya ingin kematian yang cepat. Jangan terburu-buru. Sangguan Fei Xiong tersenyum tipis dan berkata, ayo, panggil aku dua kali dulu. Anjing terbang, beraninya kau menghinaku. Pria berpakaian hitam itu melotot. Tamparan. Dengan suara keras, tamparan mendarat di wajah pria berpakaian hitam itu. Seorang ahli origin core berteriak, F.Asterisk, bagaimana kamu bisa berbicara dengan tuan seperti itu? Sikapmu tidak benar. Lakukan lagi. Anjing terbang, kau ingin menyiksa tuanmu. Kau pasti sedang bermimpi. Pria berpakaian hitam itu batuk darah dan meludahkan giginya. Cahaya dingin berkedip di matanya. Ia lebih baik mati daripada menyerah. Aku tidak ingin melihatnya. Bawa dia pergi dan biarkan dia mati perlahan. Sangguan Fei Xiong menahan cahaya dingin di matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Baik, tuanku. Semua orang membawa pergi pria berpakaian hitam itu. Tak lama kemudian, teriakan melengking terdengar di hutan. Kemudian, Sangguan Fei Xiong berjalan menuju Yue, R dan yang lainnya. Koma, 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 titik. 453 Ceritan memilukan terus terdengar. Pria berpakaian hitam itu disiksa dengan sangat buruk. Dia sombong seperti sebelumnya, tetapi sekarang, dia dalam keadaan yang menyedihkan. Sangguan Fei Xiong berjalan mendekat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Sebagai pemimpin para ahli primal kor, dia tidak berpura-pura. Sebaliknya, dia sangat mudah didekati. Rasa terima kasihnya yang terus-menerus membuat Zichen dan Biksu itu merasa sedikit malu. Kita adalah teman. Kami tidak akan meninggalkanmu begitu saja, kata Zichen pada akhirnya. Yue Xiong Z menyalahkan dirinya sendiri. Semua yang terjadi adalah karena dirinya. Sangguan Fei Xiong menghiburnya. Teriakan itu terus berlanjut selama satu jam. Pria berpakaian hitam itu berubah dari pria tangguh menjadi pria yang suka mengumpat dan memohon belas kasihan. Suaranya berubah dari melengking dan tajam menjadi serak sebelum akhirnya menghilang. Setelah itu, kelompok itu kembali. Salah satu dari mereka memegang primal kor di tangannya yang berlumuran darah. Pria berpakaian hitam itu disiksa sampai mati. Yue Xiong Z, yang suasana hatinya sedang baik, memberi tahu sangguan Fei Xiong tentang pelariannya. Para ahli inti primal lainnya juga mendengarkan. Ketika mereka mendengar bahwa Zichen dan Tyran adalah satu-satunya orang yang melindungi mereka sepanjang jalan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka berada di posisi Yue Xiong Z, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat melindungi putri kecil itu. Namun, mereka berdua berhasil bertahan hidup selama sebulan di bawah pengejaran begitu banyak ahli inti primal. Itu adalah keajaiban. Para ahli primal kor memandang mereka berdua dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka terkejut dan penuh kekaguman. Pahlawan memang datang dari yang muda. Sangguan Fei Xiong menghela nafas. Entah karena perlindungan sebelumnya atau formasi teleportasi, dia merasa kagum. Zichen tidak berani mengatakan bahwa dia tersanjung. KKUER, sebuah suara terkejut terdengar dari kejauhan. Mengikuti suara itu, seorang gadis muda dan cantik muncul. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. KK BINGKI, UER menoleh dan menatap sosok yang mendekat. Dia terkejut. KKUER, kau benar-benar hebat. Hebat sekali. Sepertinya ayah tidak berbohong padaku. Gadis muda itu maju ke depan. Dia memiliki tubuh yang ramping dan paras yang rupawan. Dia menerkam UER. Di belakangnya ada beberapa ahli primal kor. Tuan, beberapa orang berjalan mendekat dan membungkuk pada sangguan Fei Xiong. Sangguan BINGKI juga memanggilnya ayah dengan manis. Sangguan BINGKI adalah putri sangguan Fei Xiong. Melihat putrinya baik-baik saja, sangguan Fei Xiong menganggup dan bertanya kepada para ahli inti-inti, bagaimana? Benteng-banteng barbar, Gunung Matahari Terbenam, Wu Liu Feng, dan Kolam Naga Hitam semuanya telah dihancurkan. Para inti utama Gunung Matahari Terbenam semuanya telah terbunuh, dan pemimpin benteng-banteng barbar telah tewas. Selain itu, lebih dari selusin inti utama lainnya telah tewas. Kami telah melakukan pencarian menyeluruh di area ini, tetapi kami belum menemukan petunjuk apapun tentang pemimpin Kolam Naga Hitam dan Wu Liu Feng, salah satu inti utama melaporkan. Ketika Zichen dan Bixu itu mendengar ini, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Salah satu dari empat kekuatan besar, penguasa wilayah tengah, telah dihancurkan. Lebih jauh lagi, banyak monster tua primal core telah terbunuh. Selain itu, keluarga sangguan telah melakukan pencarian menyeluruh di wilayah tengah. Ini sungguh terlalu boros. Sangguan Faye Xiong menganggup dan berkata dengan suara berat, kirim sinyal ke Fei Hu dan yang lainnya. Beritahu mereka bahwa kita telah menemukan putri kecil itu. Beritahu mereka untuk tidak khawatir dan fokus mencari korban selamat lainnya. Ya. Setelah itu, sangguan Faye Xiong kembali bersikap ramah seperti biasa, Bingher, apakah kamu bersenang-senang beberapa hari ini? Sangguan Bingher yang sedang mengobrol dengan sangguan UR langsung menunjukkan ekspresi tidak puas, sama sekali tidak bagus. Membosankan sekali, ku kira akan terjadi pertempuran besar, ternyata hanya pembantaian sepihak. Tidak ada perlawanan sama sekali. Membosankan sekali. Sangguan Faye Xiong masih ingin menanyakan sesuatu, tetapi putrinya telah mengabaikannya dan mengobrol riang dengan UR. Zichen, benar, ku dengar kau berasal dari negeri barbar. Aku ingin tahu di mana tuanmu. Untuk meredakan kecanggungan, sangguan Faye Xiong hanya bisa mengobrol dengan Zichen. Kakak, bagaimana kau bisa bertahan hidup bulan ini? Di mana para ahli yang melindungimu? Sangguan Bingher bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, izinkan aku memperkenalkan mereka padamu. Yue, R tersenyum. Apa? Dua, sangguan Bingher membuka mulutnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak, kamu pasti bercanda. Yang satu adalah seorang biksu, dan yang satunya adalah seorang taois. Zichen mengenakan jubah tao, jadi dia dikira sebagai seorang tao. Sedangkan biksu itu, dia mengenakan jubah biksu, jadi dia secara alami adalah seorang biksu. Sangguan Bingher sudah menyadari pakaian mereka berdua yang tidak biasa, bukankah mereka pengawalmu? Yue, R menggelengkan kepalanya, mereka adalah teman-temanku. Kita sudah saling kenal sejak lama. Itu adalah biksu jahat baik, dan itu adalah Zichen. Apa? Dia adalah Zichen? Seru sangguan Bingher. Ya, bagaimana dengan itu? Sangguan Bingher mengamati Zichen dari jauh dan berkata, Kakak, dia adalah Zichen yang kamu bicarakan. Dia biasa saja, tidak keren sama sekali. Apa bagusnya dia? Sangguan Yue, R terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pihak lain tidak sengaja menekan kata-katanya. Zichen juga terkejut ketika mendengarnya. Biksu itu tersenyum tipis. Saat pertama kali mendengar tentangnya, kupikir dia orang berdarah dingin yang membunuh satu orang setiap sepuluh langkah. Aku tidak menyangka dia orang biasa. Dia hanya sedikit lebih tampan. Kakak, seleramu tidak bagus. Wajah sangguan Yue memerah. Benar? Bukankah kau bilang dia sudah mati? Bagaimana dia bisa hidup kembali? Bingher bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menekan suaranya, dan banyak orang mendengarnya. Yue, R tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan saudara perempuannya yang lincah dan riang ini. Pada suatu saat dia biasa saja, pada saat berikutnya dia biasa saja, dan pada saat berikutnya dia sudah mati. Zichen merasa canggung saat mendengarnya. Untungnya, sangguan Fiksiong terbatuk dan berkata, Bingher, jangan bersikap kasar kepada pahlawan muda ini. Dia telah menyelamatkan adikmu, jadi mengapa kamu tidak berterima kasih padanya? Dia menyelamatkan adikku, jadi mengapa aku harus berterima kasih padanya? Sangguan Bingher menatap ayahnya dengan bingung, lagi pula, adikku menyukainya, jadi wajar saja kalau dia ingin menyelamatkannya. Logika sangguan Bingher membuat orang terdiam, tetapi tampaknya masuk akal. Dia jelas orang yang bermuka tebal, dan kata-katanya membuat orang terdiam. Yang terakhir menatap Zichen dengan serius dan berkata, Zichen, apakah menurutmu aku benar? Dia memanggil Zichen begitu dia membuka mulutnya. Apakah aku mengenalmu? Zichen sangat malu hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Eh, lucu sekali bocah kecil itu. Namun, pikiran pihak lain berubah dengan cepat ketika dia melihat kera iblis itu. Matanya berbinar, dan dia bergegas menuju Zichen. Kera iblis itu merasakan ada yang tidak beres. Sosoknya melintas dan menghilang, dan pada saat berikutnya, ia sudah berada di pelukan Yue Sianzi. Kecepatan kera iblis yang mendekati teleportasi itu mengejutkan sekelompok monster Tuan Aschenkor. Mereka menatap kera iblis itu dengan linglung, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatap si kecil seukuran kepalaan tangan ini. Eh, kenapa hilang? Sangguan binger melihat sekeliling dan melihat si kecil di pelukan Yue Sianzi. Jadi di sini. Dia mengabaikan ekspresi terkejut semua orang dan tidak menyelidiki kecepatan kera iblis itu. Dia berlari ke arah kera iblis itu lagi. Kera iblis itu kembali bersinar, dan kecepatannya sebanding dengan teleportasi. Bahkan kelompok monster Tuan Aschenkor tidak dapat dibandingkan. Mereka pernah melihat makhluk kecil itu sebelumnya, dan ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, kecepatan yang ditunjukkannya sekarang benar-benar menakutkan. Hal ini terulang beberapa kali, tetapi sangguan binger masih tidak dapat mengejarnya. Dia berkata dengan marah, Zichen, apakah ini hewan peliharaanmu? Berikan harga dan jual padaku. Maaf, dia bukan hewan peliharaan. Dia temanku. Zichen tersenyum tipis dan menolak. Kau, sangguan binger marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekasih adiknya. Dia hanya bisa berlari ke arah si kecil. Dia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, memperlihatkan ekspresi yang garang. Anak kecil, jika kau tidak datang ke sini dengan patuh, aku akan membuatmu membayar saat aku menangkapmu. Si kecil ketakutan dan melambaikan cakarnya ke arahnya. Saat berikutnya, sangguan binger dikelilingi oleh cahaya hitam, dan tubuhnya terkurung. Ekspresi semua orang berubah saat melihat ini. Sangguan Fexiong menatap kera iblis itu, dan pupil matanya mengecil. Cahaya hitam memenjarakan sangguan bingsi. Wajah sangguan bingsi dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya bersinar seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang langka. Dia tidak menyadari bahwa monster-monster tua primarikor di sekitarnya sebenarnya sangat ceroboh. Lelucon itu akhirnya berakhir dengan kompromi Zichen. Sangguan binger memegang kera iblis itu di tangannya dan terus meremasnya, menyebabkan tubuh kecil seukuran kepalan tangan si kera iblis itu berubah bentuk. Si kera iblis itu tersenyum jahat. Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Sangguan binger menunjukkan taringnya dan berkata dengan garang, kalau begitu, ajari aku jurus tadi. Dia tidak menunggu jawaban si kera iblis dan terus meremasnya hingga ia mencicit. Selama waktu ini, sangguan Fexiong mengobrol dengan keduanya dan mengundang mereka untuk kembali ke keluarga sangguan bersamanya. Mereka tidak hanya melindungi UER, tetapi mereka juga luar biasa. Mereka layak atas undangan sangguan Fexiong. Selain itu, mereka memiliki seekor kera kecil yang aneh dan luar biasa. Zichen dan Biksu itu ragu-ragu dan tidak segera menjawab. Masuk ke keluarga sangguan itu bagus, tetapi ada banyak aturan. Bahkan saudara-saudara dalam keluarga saling membunuh, apalagi orang luar seperti mereka. Tentu saja, keduanya tidak langsung menjawab. Mereka masih memikirkan cairan yuan milik bandit serigala liar yang dapat membantu Zichen menerobos lagi. Berita tentang penyelamatan putri kecil itu menyebar dengan cepat. Beberapa orang mendengar berita itu dan bergegas datang. Sebagai pengejar putri kecil itu, Zheng Feng secara alami adalah orang yang proaktif. Oh, ternyata kamu. Kamu masih hidup. Melihat Zichen dan Biksu itu lagi, Zheng Feng sangat terkejut. Apa maksudmu? Tanya Zichen dengan wajah muram. Banyak sekali ahli yang mengejarmu, tetapi kau masih hidup. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang barbar itu lemah? Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kau miliki untuk bertahan hidup sampai sekarang. Zheng Feng berkata tanpa sedikitpun kesan sopan. Zheng Feng, jaga nada bicaramu. Zichen adalah penyelamatku. Yue, R berkata dengan nada tidak puas. Yue, R, jangan salah paham. Dialah yang menyakitimu. Salahnya kau dikejar-kejar. 454. Begitu Zheng Feng selesai berbicara, semua orang menoleh. Dia merasa bangga menjadi pusat perhatian. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Zichenlah yang menyelamatkanku. Yue, R menegur. Saya tidak bicara omong kosong. Saya punya buktinya. Zheng Feng berbicara dengan keras dan menarik perhatian semua orang. Empat kekuatan menyerang pasar karena dia. Dia merebut batu asal gunung matahari terbenam, mencuri kristal perak luo besar dari benteng-banteng barbar, dan bahkan menyinggung orang-orang di kolam naga hitam dan Wu Liu Feng. Dia menyinggung keempat kekuatan dan bersembunyi di pasar. Itulah sebabnya pasar diserang. Zheng Feng berbicara dengan fasih dan bangga. Itulah yang didengarnya hari itu, dan dia mengingatnya kata demi kata. Kata-kata Zheng Feng yang menurutnya sangat kuat, tidak mendapat tanggapan dari yang lain. Menyerang alun-alun kota membutuhkan banyak keuntungan, dan bukan hanya masalah kecil seperti biji wijen. Tidak ada yang menanggapi perkataan Zheng Feng dengan serius. Mereka hanya menatap Zichen dengan heran. Pemuda yang tidak terduga ini benar-benar berani menyinggung keempat kekuatan ini. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki sesuatu seperti kristal perak daluo. Zichen melangkah maju dan menatap Zheng Feng dengan dingin. Orang ini hanya mencari masalah. Bahkan alasannya sangat buruk. Kamu telah menipu dan menipu. Kamu sangat jahat. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Zheng Feng meraung. Apakah kau mencari kematian? Suara Zichen terdengar dingin. Tidak jauh dari situ, sangguan Fei Xiong dan yang lainnya sedang memperhatikan keduanya. Tuan, haruskah kita menghentikannya? Seorang ahli inti asal bertanya melalui transmisi. Tidak perlu. Aku ingin melihat seberapa hebat potensi Zichen. Meskipun Zheng Feng baru saja mencapai tahap akhir alam langit kekaisaran, dia tidak lemah. Kita akan menghentikannya saat Zichen tidak sebanding dengannya. Jawab sangguan Fei Xiong. Dengan pertarungan yang harus disaksikan, sangguan bingki berhenti menyerang kera iblis itu dan menarik sangguan UER menjauh. Ia berkata dengan lembut, Kakak, bukankah kau bilang Zichen sangat kuat? Kalau begitu, mari kita bertarung. UER ragu-ragu. Sangguan bingki berkata, Jangan khawatir. Dengan ayahku di sini, Zichen tidak akan terluka parah. UER yang ragu-ragu berkata, Aku tidak takut Zichen akan menderita, tapi aku takut Zichen akan melukai Zheng Feng. Ah! Sangguan bingki menatap UER dengan heran dan berkata, Kakak, kapan kamu menjadi begitu lucu? Ia, ini bukan lelucon. Ini fakta. Zichen sangat kuat. Tetapi sekuat apapun dia, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Zheng Feng. Sangguan bingki meninggikan suaranya dan berkata dengan sengaja, Kakak, kamu pasti salah. Bagaimana Zichen bisa mengalahkan Zheng Feng? Suaranya yang tak terkendali langsung mencapai telinga kedua orang itu. Hal ini membuat Zheng Feng, yang sudah tidak nyaman dengan Zichen, merasa semakin tidak senang. Zichen mengalihkan pandangannya, dan secara kebetulan melihat Sangguan bingki menatapnya dengan bangga. Dia melakukannya dengan sengaja, dia ingin menyaksikan pertempuran itu. Dasar penjahat hina, tak tahu malu, dan penipu. Hidup di dunia ini adalah penghinaan bagi dunia. Baiklah, karena mereka tidak membunuhmu, aku akan menyingkirkan kejahatan ini demi rakyat. Di bawah provokasi Sangguan bingki, Zheng Feng langsung meledak. Berisik. Kalau kau mau bertarung, ayo bertarung. Zichen berteriak dingin dan melancarkan gerakan pertama. Cahaya kemasan menyala, dan Zichen mengayunkan telapak tangannya ke arah Zheng Feng. Kecepatannya begitu cepat sehingga menyebabkan angin menderu. Dasar penjahat, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Zheng Feng geram dan juga mengayunkan telapak tangannya. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan riak energi menyebar. Keduanya mundur beberapa langkah. Pertarungan pertama berakhir seri. Tahap awal alam angin topan mampu bertarung secara seimbang dengan Zheng Feng, yang berada di tahap akhir alam angin topan. Mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan jika mereka tahu bahwa ini bukanlah kekuatan penuh Zheng Feng, mereka tetap mengakui kekuatan Zichen. Setelah serangan penyelidikan sederhana, keduanya mulai bertarung dengan sengit. Seperti dua sinar cahaya, mereka dengan cepat bertukar pukulan. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar puluhan pukulan, dan hasilnya tetap seri. Pertarungan seperti itu membuat sangguan bingki sangat tertarik, dan dia terus bersorak. Adapun yang lain, mereka juga sangat puas dengan penampilan Zichen. Mampu melawan seorang prajurit alam angin semilir tahap akhir di tahap awal alam angin semilir berarti kekuatannya sebanding dengan monster. Keduanya seimbang. Meskipun Zheng Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Zichen tampaknya mampu mengatasinya dengan mudah. Lumayan, lumayan. Sangguan Fei Xiong menganggup puas. Ledakan. Dalam sekejap mata, selusin pukulan lainnya dipertukarkan. Setelah ledakan keras, kedua sinar cahaya itu terpisah. Zheng Feng terlihat terhuyung mundur dengan wajah pucat. Ketika dia melihat Zichen lagi, wajahnya tidak merah, dan dia tidak kehabisan nafas. Apa, hanya ini yang kau punya? Zichen melirik Zheng Feng dan mencibir. Wajah Zheng Feng sangat jelek. Dia pernah melihat kekuatan Zichen sebelumnya. Dia telah mengalahkan sekelompok orang sampai mereka terus berlari. Dapat dikatakan bahwa dia sebanding dengan 10 ribu orang. Sebelumnya, dia sangat meremehkan, berpikir bahwa para prajurit alam angin di sini tidak berguna dan mereka semua adalah sampah. Dia juga berpikir bahwa Zichen memiliki keuntungan karena kecepatannya yang ekstrim. Namun setelah menghadapi Zichen secara langsung, Zheng Feng menyadari betapa mengerikan lawannya. Huff, aku belum menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Zheng Feng mendengus dingin. Dia tidak ingin kehilangan muka di depan semua orang, jadi dia menguatkan diri dan terus bertarung. Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan, kata Zichen samar-samar. Kamu tidak kuat, tapi kamu banyak bicara. Di kejauhan, sangguan bingki bergumam. Sejauh ini, mereka berdua masih seimbang. Dia tidak senang dengan nada bicara Zichen. Para prajurit alam angin barat lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa bahwa Zichen terlalu sombong. Kalau begitu, makanlah tinjuku. Zheng Feng berteriak, dan aura kuat melonjak di sekelilingnya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan seluruh tinjunya terbakar dengan api yang berkobar. Hati-hati, ini adalah tinju api meledak milik keluarga Zheng. Ini sangat kuat. Dalam benak Zichen, sebuah suara terdengar. Tinju Zheng Feng tampak berubah menjadi bola api, dipenuhi aura kekerasan. Kemudian, tiba-tiba menghantam Zichen. Kemanapun tinju itu lewat, seketika itu juga ruang itu terdistorsi dan bergetar. Ini memang tinju yang sangat kuat. Bahkan jika melawan seseorang dengan level yang sama, tinju itu akan lebih unggul. Namun melawan Zichen, jelas itu tidak cukup. Tinju tirani. Zichen mengepalkan tinjunya, dan cahaya kemasan bersinar terang. Kemudian, dia melancarkan pukulan keras. Ledakan. Kedua tinju itu beradu, dan ledakan keras pun terjadi. Cahaya kemasan langsung menenggelamkan gelombang api yang berkobar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh mundur dengan canggung. Ketika orang banyak melihat dengan jelas, mereka semua tercengang. Orang yang mundur sebenarnya adalah Zheng Feng. Wah, 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 kamu benar-benar kuat. Sangguan bingki sangat terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, dia mencubit kera iblis itu hingga menjadi bentuk bulat pipih. Kemudian, dia berdiri dan berteriak kepada Zheng Feng. Zheng Feng, kamu belum kalah. Kamu bisa melakukannya. Semoga berhasil. Ketika orang banyak mendengar itu, mereka terdiam. Mereka semua mengira dia akan memuji Zichen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia bersorak untuk Zheng Feng. Hanya sangguan Fei Xiong yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana ini bisa disebut bersorak untuk Zheng Feng? Dia jelas ingin menonton pertempuran itu. Ah, teriak Zheng Feng, rambutnya menari liar tertiup angin. Ia kembali berlari ke arah Zichen, dan kali ini, cahaya di tinjunya menjadi lebih menyilaukan. Tinju api yang meledak. Tinju ini benar-benar mengamuk, dan langsung meledak di depan Zichen. Gelombang api yang tak terbatas memancarkan panas yang mengerikan, mencoba melahap Zichen. Ledakan. Namun, saat sejumlah besar cahaya kemasan menyapu, gelombang api itu langsung tenggelam. Kemudian, seolah-olah mereka telah bertemu gletser, mereka langsung padam, dan Zheng Feng sekali lagi terlempar. Rambutnya acak-acakan, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dikalahkan oleh bocah Flying Realm sebelumnya membuatnya merasa malu. Terutama saat dia melihat ekspresi terkejut para ahli inti primal di sekitarnya, itu membuatnya merasa seolah-olah ada pisau tajam di punggungnya. Zheng Feng, kamu pasti bisa menang. Semoga beruntung, Yuan Li-nya tidak sekuat milikmu. Suara sangguan bingki terdengar lagi. Dialah satu-satunya yang bersorak untuknya. Maka, Zheng Feng menggertakkan giginya dan sekali lagi menyerang Zichen. Kemudian, keterampilan bertarung keluarga Zheng yang hebat ditampilkan dengan indah. Harus dikatakan bahwa kali ini, Zheng Feng benar-benar berhasil bertahan dari empat gerakan. Ledakan. Namun setelah empat gerakan, pada gerakan kelima, Zheng Feng sekali lagi terlempar oleh Zichen. Kali ini, ia langsung batuk darah. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka tidak berada pada level yang sama. Semoga beruntung, Zheng Feng. Kamu belum kalah. Apakah kamu akan menyerah? Apakah kamu tidak menyukai adikku lagi? Suara sangguan bingki terdengar lagi. Sangguan UR menatap tajam ke arah pihak lain, tetapi pihak yang terakhir hanya menjulurkan lidahnya. Huff, kata sangguan UR. Ahaha. Zheng Feng mengerahkan seluruh kemampuannya, menyerang Zichen seakan-akan dia telah disuntik dengan darah ayam. Setelah berkali-kali dikalahkan, dia masih berani menyerang ke depan. Keberaniannya patut dipuji, tetapi kekuatannya semakin melemah. Ledakan. Kali ini, serangan Zichen lebih kuat. Dia langsung terkapar di tanah, tidak bisa bangun sejenak. Semua ahli primal core tercengang. Kekuatan Zichen ini terlalu hebat. Seorang ahli Flying Realm yang sudah lanjut diinjak-injak begitu saja. Dan itu bukan ahli Flying Realm biasa, tetapi seseorang yang telah menguasai keterampilan bertarung yang hebat. Zheng Feng, cepatlah bangun, adikku sedang memperhatikanmu. Bukankah kamu ingin membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan? Cepatlah, jika kamu tidak bangun, adikku akan bersama orang lain. Sangguan Bing senang, dan terus berbicara omong kosong. Namun, saat Zheng Feng mendengarnya, dia hampir menangis. Apakah dia benar-benar menolongnya, atau dia hanya ingin melihatnya dipukuli? Tidak bisakah dia melihat bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya? Terlebih lagi, dia menggunakan nama Yue Sian Xi. Ketika Zheng Feng mendengar nama itu dan memikirkan kecantikan yang tiada taraf itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Zi Chen pergi begitu saja. Jadi, seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam, dia mencoba untuk bangun. Tetapi luka-lukanya terlalu berat, dan sangat sulit baginya untuk bangun. Zi Chen meliriknya dan berbalik untuk pergi. Aduh, dasar bodoh, cepatlah bangun, kalau tidak adikku akan benar-benar bersama orang lain. Kali ini, sebelum sangguan Bing Si sempat menyelesaikan kalimatnya, mulutnya ditutup oleh Yue, yang dengan tegas memperingatkannya untuk tidak bicara omong kosong lagi. Desir. Tiba-tiba, cahaya dingin melesat keluar dari tubuh Zheng Feng, membawa serta niat membunuh yang kuat. Cahaya itu langsung melesat ke arah punggung Zi Chen. Ini adalah senjata spiritual, dan senjata spiritual berkualitas sangat tinggi. Senjata itu langsung menusuk ke arah punggung Zi Chen. Ekspresi semua orang berubah. Serangan Zheng Feng sudah bisa dianggap sebagai serangan diam-diam, dan pada jarak sedekat itu, mereka tidak bisa membantu meskipun mereka ingin. Mereka hanya bisa berteriak kaget. Ledakan. Namun, Zi Chen tampaknya sudah menduga hal ini sejak lama. Ia langsung berbalik dan melancarkan pukulan. Cahaya kemasan memenuhi langit, dan sebuah pukulan gemilang mendarat di senjata roh itu. Setelah suara gemuruh yang keras, retakan muncul di senjata roh itu. Saat senjata roh itu kembali, retakan telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, senjata itu meledak menjadi pecahan-pecahan. Dengan satu serangan, dia telah menghancurkan artefak roh yang luar biasa berkualitas tinggi. Kehebatan pertempuran seperti itu, bahkan hati para monster tua dan asli ini terguncang beberapa kali. Setelah menghancurkan senjata roh, mata Zi Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia mengarahkan jarinya ke Zheng Feng, dan pedang kiemas melesat ke dahinya. Ledakan. Pedang kiemas tiba-tiba tersebar, dan sesosok muda muncul di depan Zheng Feng. 455 Sosok yang tiba-tiba muncul menghalangi serangan Zi Chen, menghancurkan kie pedang emas, dan menyelamatkan Zheng Feng. Ini adalah seorang pemuda yang tampak berusia 20-an. Dia mengenakan baju besi ungu yang berkilauan dengan cahaya terang. Begitu dia muncul, dia menatap Zi Chen. Matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan wajahnya agak jahat. Siapa kamu? Tanya Zi Chen. Pemuda itu tidak dikenalnya. Zi Chen tidak mengenalinya, tetapi dia bisa melihat permusuhan yang dalam di matanya, serta sedikit niat membunuh. Kau benar-benar kejam. Kalian berdua hanya bertukar petunjuk, tetapi kau benar-benar menggunakan tangan yang sangat kuat, kata pemuda berbaju ungu itu. Suaranya dingin, dan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kejahatan. Bagaimana kau tahu kita saling bertukar petunjuk? Mungkin kita sedang terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, dan salah satu dari kita harus mati. Apakah kau mencoba melanggar aturan? Kau masih ingin berdebat? Aku sudah lama memperhatikanmu, kata pemuda itu. Jadi maksudmu orang yang mematamatai kita adalah kamu, kata Zi Chen. Dia merasa ada yang sedang mematamatainya, tetapi dia pikir itu adalah pembunuh misterius itu. Kau benar-benar bisa merasakan kehadiranku. Sedikit keterkejutan tampak di mata pemuda berbaju ungu itu. Karena kau menonton dari kegelapan, kau pasti melihat bahwa dia ingin menyakitiku. Apa yang seharusnya menjadi pertarungan hidup dan mati? Sekarang minggirlah, aku ingin membunuhnya, kata Zi Chen dingin. Berani sekali kau membunuh di depanku. Berani sekali kau, kata pemuda itu dengan geram. Siang Sao, bunuh dia. Zheng Feng berjuang untuk berdiri. Ada darah di sudut mulutnya, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Jika Siang Sao tidak muncul pada saat kritis itu, dia pasti sudah tamat. Kecepatan lawannya tidak lebih lambat dari serangan diam-diamnya. Bahkan monster tua dan yuan dari keluarga Zheng tidak dapat bereaksi tepat waktu. Siang, R, kenapa kamu ada di sini? Pada saat itu, sangguan Fei Xiong dan yang lainnya akhirnya bereaksi dan berjalan mendekat. Para anggota klan Zheng menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Kecerobohan sesaat hampir menyebabkan bencana. Mereka buru-buru melindungi Zheng Feng di tengah dan menatap tajam ke arah Zi Chen. Salam, Pak Aman. Sangguan Kixiang membungku hormat dan tersenyum tipis. Saya khawatir dengan keselamatan adik Yue, R, jadi saya sengaja datang ke sini. Setelah berbicara, pihak lain mengalihkan pandangannya ke arah Zi Chen dan berkata, Tetapi sebelum itu, aku harus memberi pelajaran kepada orang yang tidak tahu aturan ini. Dia menggunakan alasan pertarungan sebagai alasan untuk membunuh. Jika aku tidak muncul tepat waktu, temanku akan kehilangan nyawanya. Jadi, kau adalah Sangguan Kixiang. Zi Chen mengangkat alisnya dan menatapnya. Sangguan Kixiang adalah putra tertua dari Sangguan Fei Lin, kepala keluarga Sangguan. Saat itu, Yue secara khusus memperkenalkannya kepada Sangguan Kixiang. Bakatnya luar biasa dan kecakapan bertarungnya sangat kuat. Namun, dia juga sangat jahat dan menakutkan. Berbicara tentang orang ini, Zi Chen dapat dengan jelas merasakan ketakutan Yue. Sekarang setelah dia melihatnya hari ini, memang begitulah adanya. Senyum pihak lain sangat jahat, dan tindakannya bahkan lebih jahat. Ada begitu banyak ahli yang hadir, tetapi dia hanya memperhatikan Sangguan Fei Xiong. Namun, dia hanya meliriknya sekali, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mengabaikannya lagi. Selain itu, dia terus mengatakan bahwa dia khawatir tentang keselamatan Yue, tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah Yue. Apakah namaku pantas disebut oleh orang barbar sepertimu? Apakah kau pantas? Sangguan Kixiang berkata dengan dingin. Jelas, pihak lain sudah tahu dari mana asal Zi Chen. Aku benar-benar tidak peduli dengan orang buta sepertimu. Tapi karena kamu khawatir tentang Yue, setidaknya kamu harus melihatnya terlebih dahulu. Zi Chen mencibir. Tepat pada saat itu, Yue dan Sangguan Bingqi melangkah maju. Melihat Sangguan Kixiang, Yue tampak sedikit takut dan tidak berani melangkah maju. Bingqi lah yang menariknya kembali, dan yang terakhir berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Siang. Adikku yang baik, apakah kamu terluka? Ketika aku mendengar bahwa sesuatu terjadi padamu, kakak laki-laki sangat khawatir, jadi aku segera bergegas. Melihat Yue, R, Sangguan Kixiang tersenyum dan berkata. Namun, senyumnya bahkan lebih jahat. Yue, R tidak dapat menahan diri untuk mundur dua langkah dan berkata dengan suara rendah, maaf telah merepotkanmu, Tuan Muda Siang. Aku, aku baik-baik saja. Tuan Muda Siang, haha, adik benar-benar pandai bercanda. Sudah berapa kali aku menyuruhmu memanggilku kakak laki-laki atau kakak laki-laki. Kenapa kau tidak ingat? Kata Sangguan Kixiang. Jika kau memanggilku seperti itu, orang-orang akan mengira aku melecehkanmu. Yue tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia sekali lagi tergagap. Aku, 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 aku. Begitulah adanya. Tenang saja, aku kakakmu, bukan orang jahat. Sangguan Feksiang mengerutkan kening. Ekspresi para ahli primal kor lainnya juga jelek. Bahkan bingki yang bersemangat tidak mengatakan apa-apa. Di sampingnya, Zichen mencibir melihat kejadian ini. Sedangkan Tyran, dia bahkan tidak datang. Dia bersikap seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, menonton pertunjukan dari jauh. Baiklah, melihatmu baik-baik saja, kakak lega. Sekarang, kakak perlu mengurus beberapa masalah pribadi. Kita bicara nanti. Sangguan Feksiang ingin menepuk kepala Yue, tetapi dia menghindar. Zichen adalah temanku. Dia menyelamatkanku. Yue, R sangat gugup. Tangannya dingin, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Kamu ditipu olehnya. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Dialah yang menyakitimu, kata Sangguan Kiksiang. Pasar keluarga kita diserang karena dia. Lalu, Sangguan Kiksiang memandang Zheng Feng. Zheng Feng, bukan begitu. Benar sekali, Tuan Muda Siang. Aku sudah memberitahu Yue Xianzi sebelumnya, tetapi dia tidak mempercayaiku. Zheng Feng mengangguk. Ini adalah alasan yang sangat buruk. Sebelumnya, ketika Zheng Feng mengatakannya, semua orang mengejeknya. Namun sekarang setelah Sangguan Kiksiang mengatakannya, semua orang mengerutkan kening. Kau dengar itu? Saudari. Kau ditipu. Sekarang minggirlah. Tunggu aku membereskannya, baru kita bicara. Ulang Sangguan Kiksiang. Tidak. Kali ini, Yue R sangat keras kepala. Dia berdiri di depan Sangguan Kiksiang. Ekspresi Sangguan Kiksiang langsung berubah. Cukup. Pasar itu sangat penting. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan hanya dengan beberapa kata. Jangan katakan apapun lagi. Sangguan Fai Xiong berkata lagi. Pak Aman, kau benar. Aku akan mengingatnya. Sangguan Kiksiang sangat hormat, tetapi sesaat kemudian, dia menatap Zichen lagi. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang barbar ini pergi. Dia hampir membunuh temanku. Aku harus mendapatkan penjelasan. Sangguan Kiksiang, kau benar-benar tidak tahu malu. Jika kau ingin membuat masalah bagi Zichen, katakan saja. Mengapa kau harus mencari alasan yang buruk untuk membela temanmu? Aku tidak tahu kapan kau berteman dengan Zeng Feng. Sangguan Bingqi, yang sedang memegangi keram monster itu, berkata. Jelas, mereka tidak akur. Kita berteman. Zeng Feng, menurutmu begitu. Sangguan Kiksiang tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya pada Zeng Feng. Benar sekali. Aku berteman dengan Tuan Muda Siang. Zeng Feng mengangguk. Ia merasa sangat bangga. Tuan Muda Siang yang sombong itu masih punya teman. Lucu sekali. Sangguan Bingqi mendengus. Sangguan Kiksiang mengerutkan kening. Ia menatap Yue, R yang berdiri di depannya. Akhirnya, ia menatap Zichen dan berkata, karena ada seseorang yang melindungimu, aku tidak akan mempersulitmu. Potong salah satu lenganmu dan bersujudlah kepada Zeng Feng. Kalau begitu, aku akan melupakan masalah ini. Kau ingin bersujud setelah memotong lengan. Kau benar-benar sombong. Zichen tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak takut. Dia berkata, karena kamu telah menghentikanku membunuh orang sebelumnya, aku akan lebih murah hati. Selama kamu mencungkil matamu dan bersujud sepuluh ribu kali, aku akan membiarkannya. Kamu mencari kematian, teriak Sangguan Kiksiang dengan keras. Tatapan matanya langsung menjadi dingin, dan niat membunuh yang kuat muncul saat dia menatap Zichen. Ledakan. Namun, ledakan keras terdengar di depan Zichen. Sebuah kekuatan besar keluar dan Zichen terdorong mundur lebih dari sepuluh langkah. Sangguan Kiksiang berdiri di tempatnya berdiri. Yue, R menghalangi Sangguan Kiksiang. Sosoknya perlahan memudar dan menghilang. Kecepatannya sungguh cepat. Pupil mata Zichen mengecil. Senyum dingin masih tersungging di wajahnya, tetapi hatinya terasa berat. Ini adalah lawan yang sulit. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya. Darah di tubuhnya mulai mengalir lebih cepat. Tubuhnya yang sempurna pun terungkap. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Kau berhasil membuatku marah. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu, kata Sangguan Kiksiang dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah bergegas menuju Zichen. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Semua orang hanya bisa melihat bayangannya. Sedangkan tubuh aslinya, sangat sulit dilihat. Sosok samar tampak bergerak melalui kehampaan dan langsung menyerbu ke arah Zichen. Kemudian, kelima jarinya membentuk cakar dan mencengkram leher Zichen, langsung menghancurkan tubuh Zichen. Di arah lain, tubuh asli Zichen muncul. Senyum sinis di wajahnya masih ada. Kau tidak layak bersaing denganku dalam hal kecepatan. Kemudian, cahaya kemasan bersinar di bawah kaki Zichen. Dia bergegas menuju lawannya dengan kecepatan tercepat di dunia. Keduanya mulai beradu kecepatan. Mereka bagaikan dua sinar cahaya, tetapi juga bagaikan dua sosok yang berjalan melalui kehampaan, meninggalkan jejak-jejak. Ledakan. Zichen menghancurkan tubuh Sangguan Kiksiang dengan sebuah pukulan. Pada saat yang sama, Sangguan Kiksiang muncul di belakang Zichen. Dalam sekejap, dia meraih tubuh Zichen dan menghancurkannya. Semuanya adalah bayangan sisa. Keduanya saling beradu kecepatan. Selama periode ini, terjadi tabrakan dan ledakan energi sesekali. Di sekeliling mereka, para tetua inti primordial mengerutkan kening. Kecepatan yang ditunjukkan mereka berdua jauh lebih cepat daripada mereka. Adapun Zheng Feng, wajahnya pucat pasti. Jika pihak lain menggunakan kecepatan ekstrim sejak awal, dia pasti sudah dipenggal sejak lama. Nak, apa kamu hanya tahu cara menghindar? Huff, aku akan membalas kalimat yang sama padamu. Apa kau hanya tahu cara bersembunyi? Nak, apakah kau berani melawan aku secara langsung? Jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Keduanya bertarung dengan sengit, tetapi yang terlihat hanyalah bayangan-bayangan. Mereka tidak bisa melihat tubuh asli mereka. Seolah-olah mereka sedang berbicara di kehampaan. Ledakan. Pada akhirnya, keduanya bertabrakan secara langsung, menyebabkan riak energi yang mengerikan. Kemudian, kedua sosok itu terpisah. Namun, sebelum ada yang bisa menghalangi mereka, keduanya kembali menyerang satu sama lain. Kali ini, keduanya saling serang secara langsung. Aura Zichen benar-benar liar. Tubuh sempurna memberikan energi tak terbatas, menyebabkan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan tak terbatas yang mewarnai sebagian besar langit. Bersamaan dengan setiap gerakan, cahaya kemasan yang tak berujung muncul. Seperti ombak laut, setiap ombak lebih tinggi dari sebelumnya. Tinju tirani, teriak Zichen dan melancarkan pukulan yang kuat. Esensi, energi, dan jiwanya langsung menyatu, memperlihatkan kekuatan tempur puncaknya. 456. Seolah-olah pukulan ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Pukulan itu sangat kuat. Pada saat ini, sosok Zichen juga menjadi tinggi dan kokoh. Cahaya kemasan yang menyilaukan memenuhi langit seperti matahari kemasan, membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Pukulan dahsyat ini ditujukan pada Sangguan Kik Siang. Sangguan Kik Siang tidak mau kalah. Ia mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Gelombang energi melonjak di telapak tangannya, membentuk kekuatan aneh. Ini adalah teknik pertempuran yang kuat dari klan Sangguan. Teknik ini disebut, Water Ripple. Teknik ini dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Teknik ini sangat terkenal di negeri Betlam. Ledakan. Sebuah ledakan keras mengguncang dunia. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, menciptakan riak energi yang merusak. Kemanapun riak itu lewat, bebatuan di sekitarnya hancur, pepohonan berubah menjadi debu, dan sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Awan debu menutupi langit. Zichen dan Sangguan Qixiang terdorong mundur puluhan meter. Serangan kuat mereka menghilang. Keduanya sama-sama seimbang. Semua orang tercengang. Kekuatan Zichen sekali lagi berada di luar imajinasi mereka. Dia benar-benar mampu melawan Sangguan Qixiang dengan hasil imbang. Bagaimanapun, Sangguan Qixiang selalu mampu mengalahkan mereka yang berada di level yang lebih tinggi darinya. Ia dikenal sebagai yang terkuat di antara rekan-rekannya. Namun hari ini, ia setara dengan Zichen, yang berada di tahap awal alam Zephir. Meskipun Zichen tidak dingin, dia sangat kuat. Dia benar-benar dapat menghalangi Sangguan Qixiang. Saudari, seleramu benar-benar bagus. Mata Sangguan Bing bersinar. Kra iblis itu terus menderita. Sangguan Yuer menatap medan perang dengan cemas. Ia tidak khawatir dengan Zichen saat menghadapi Zheng Feng. Namun, ia khawatir dengan Sangguan Qixiang karena Sangguan Qixiang sangat kuat. Ia juga sangat terkenal di Beth Lam Len. Ia tidak pernah terkalahkan sejak debutnya. Wah, aku selalu bisa mengalahkan mereka yang selevel denganku. Bahkan jika kau memiliki beberapa keterampilan luar biasa, kau tetap akan mati hari ini. Sangguan Qixiang melirik Zichen dan berkata dengan dingin. Huff, mengalahkan mereka yang setingkat denganmu. Zichen mencibir dengan nada menghina dan menjawab, aku dikenal sebagai Zephir yang tak terkalahkan. Kau sungguh tidak beruntung telah bertemu denganku. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar Zichen kembali menjadi ganas. Cahaya keemasan yang tak terbatas bersinar. Dia seperti raksasa langit dan bumi. Saat dia melangkah maju, langit dan bumi bergetar. Kemudian, dia melepaskan serangan yang cemerlang dan dahsyat. Dalam sekejap, langit dan bumi mulai bergetar. Riak-riak muncul di angkasa saat serangan dahsyat menyerbu sangguan Qixiang. Sangguan Qixiang juga mengamuk. Aura kuatnya melonjak, jauh melampaui kekuatan Zichen. Ini adalah modal dan keyakinannya untuk menang. Energi unsur abdomen yang tak terbatas dapat digunakan sesuka hati. Dengan dukungan energi unsurnya sebagai flight reader tahap akhir, serangannya tidak sedikit pun lebih lemah dari Zichen. Ledakan. Langit bergetar dan angkasa terus-menerus terdistorsi seolah-olah akan terkoyak oleh energi. Riak energi yang merusak menghancurkan lingkungan sekitar hingga tak dapat dikenali. Keduanya bertarung dengan sengit. Mereka bertarung dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Keduanya memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi kekuatan tempur mereka hampir sama. Zichen menggunakan teknik pertempuran yang kuat untuk menutupi kekurangan kekuatannya. Semua ahli inti primal tercengang. Penampilan Zichen terlalu mencolok, sehingga penampilan sangguan kiksi yang tampak biasa saja. Jari petir. Kehampaan bergetar dan sebuah jari emas muncul. Jari itu memancarkan aura guntur dan kilat yang mengerikan. Cahaya emas yang tak berujung mengelilinginya saat jari itu jatuh dari langit. Ini adalah teknik pertempuran yang kuat dari klan petir. Teknik ini sangat kuat. Di bawah pengaruh guntur dan kilat yang ekstrim, kekuatannya bahkan lebih kuat. Ledakan. Namun, serangan sangguan kiksi yang juga luar biasa. Dalam ledakan keras, jarinya hancur. Yin ekstrim. Yang ekstrim. Kekuatan sangguan kiksi yang sangat kuat. Zichen tidak berani ceroboh. Dia menggunakan teknik pertempuran yang kuat satu demi satu. Pada saat ini, energi ekstrim juga dilepaskan dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul terus-menerus. Serangan yang merusak juga menyerbu sangguan kiksi yang. Dua energi ekstrim muncul satu demi satu. Mereka pasti akan menghancurkan musuh. Kekuatan tempur Zichen yang tak tertandingi sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Pada saat yang sama, ia juga menampilkan kekuatan seorang prajurit alam langit. Awalnya mereka berdua imbang, tetapi pada akhirnya, Zichen benar-benar menang. Dia menggunakan semua jenis teknik pertempuran yang kuat satu demi satu. Para ahli primal kor di sekitarnya semuanya terkejut. Bahkan mereka tidak bisa lagi tetap tenang setelah melihat serangan yang begitu indah. Selama periode ini, setiap teknik pertempuran yang digunakan Zichen sangat kuat dan mengerikan. Banyak ahli Naschen Kor yang secara alami luar biasa. Setiap teknik pertempuran yang digunakan Zichen dapat dianggap sebagai teknik pertempuran pamungkas dari klan mereka. Sementara mereka terkejut, mereka juga menebak dari mana teknik bertarung hebat Zichen berasal. Lebih jauh, mereka bertanya-tanya bagaimana dia memperoleh begitu banyak teknik bertarung hebat. Selain itu, fisik mengerikan Zichen juga menarik perhatian banyak ahli. Tinjunya sebanding dengan senjata spiritual terkuat. Saat cahaya kemasan menyala, tiga senjata spiritual luar biasa yang dikeluarkan sangguan kiksi yang semuanya hancur. Keduanya bertarung dengan sengit. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Hanya sinar energi yang menyilaukan yang menggantikan cahaya matahari dan bulan. Ini adalah energi yang ekstrim. Tiba-tiba, ekspresi sangguan fake Xiong berubah. Dia akhirnya mengenali energi ini. Energi ekstrim melambangkan semacam batas. Itu adalah energi paling murni di dunia. Energi semacam ini kuat dan menakutkan. Itu hanya bisa ditemui, tetapi tidak dicari. Setiap kultifator yang memiliki energi semacam ini memiliki nama di benua surga Beladiri. Kultifator Lapisan Tianqi Kultifator Lapisan Tianqi memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Mereka adalah kultifator terkuat di level yang sama. Tidak ada yang seperti mereka. Tidak heran Zichen begitu kuat. Dia mampu bertarung imbang dengan Flying Void Kisiang di tahap awal Flying Void Kisiang. Jadi dia memiliki energi yang luar biasa. Penemuan ini membuat Sangguan Feixiong sangat bersemangat. Setiap penggarap langit membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk berkembang. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memikirkan banyak cara untuk membuat Zichen bertahan. Sangguan Feixiong tidak lagi tenang setelah menemukan seorang penggarap langit yang tak tertandingi. Namun, ia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Serangan Zichen mengandung dua jenis energi ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Dia memiliki dua jenis energi ekstrim, dan keduanya bertolak belakang. Terlebih lagi, dia masih hidup. Setelah pengamatannya yang cermat, Sangguan Feixiong yakin bahwa Zichen benar-benar memiliki dua kutub yang bertolak belakang. Huh, sayang sekali. Setelah memastikan fakta ini, Sangguan Feixiong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di langit, pertempuran antara keduanya telah mencapai klimaksnya. Ledakan. Ukulan Zichen mendarat di tubuh Sangguan Kixiang. Baju zirah ungu di tubuh Sangguan Kixiang berkedip dan mulai melarutkan kekuatan besar itu. Namun, serangan Zichen terlalu kuat. Sebuah retakan muncul di baju zirah ungunya. Pada saat yang sama, Sangguan Kixiang juga memukul bahu Zichen. Sebuah kekuatan besar mengalir ke tubuh Zichen, menyebabkan tubuh sempurnanya terluka parah. Aku tidak percaya kau masih bisa bertahan, teriak Sangguan Kixiang. Wajah jahatnya dipenuhi kegilaan. Dia mengaktifkan Yuan Qi-nya lagi dan bergegas menuju Zichen. Mati saja. Mata Zichen berkilat dingin. Dia juga mengaktifkan energi di tubuhnya dan bergegas menuju lawannya. Ledakan. Ledakan keras lainnya terjadi. Pertarungan dimulai lagi. Namun, kali ini, pertarungan antara keduanya tidak memiliki banyak keterampilan bertarung yang hebat. Yang ada hanyalah serangan paling dasar. Keduanya mulai bertarung satu lawan satu. Setelah sekian lama gagal mengalahkan Zichen, mereka mulai bertarung dengan nyawa mereka. Meskipun Zichen tidak memiliki baju zirah untuk melindungi dirinya, ia memiliki tubuh sempurna. Fisik yang kuat ini adalah satu-satunya yang ia andalkan. Dentuman. 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 Zichen meninju berulang kali. Cahaya tinju yang cemerlang menerangi dunia. Setiap serangan pada baju besi ungu akan menyebabkan guncangan hebat. Semakin banyak retakan muncul pada baju besi ungu. Adapun sangguan kik siang, dia memuntahkan darah karena benturan dan menjadi putus asa. Zichen juga tidak dalam kondisi yang baik. Saat menyerang lawannya, dia harus menahan serangan lawannya. Tubuh sempurnanya terluka parah dan juga batuk darah. Of. Setelah memuntahkan setegup darah, Zichen terlempar mundur puluhan meter. Jubah taoisnya berlumuran darah dan wajahnya pucat. Namun, ada senyum di wajahnya. Ini karena baju besi ungu sangguan kik siang akhirnya rusak dan berubah menjadi baju besi yang tidak berguna. Tubuh sangguan kik siang juga berlumuran darah. Baju zirah ungunya telah rusak. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lebih jauh, yang tidak dapat dia terima adalah bahwa lawannya berada pada tahap awal alam Zephir. Paman, mari kita akhiri pertempuran ini, kata UER. Matanya sudah kabur. Jika kita terus bertarung seperti ini, kedua belah pihak akan terluka. Lebih baik berhenti saja, kata sangguan bing dengan gembira. Baiklah, mari kita akhiri saja. Sangguan feiksiong mengangguk. Namun, penyesalan di matanya masih sangat jelas. Beberapa ahli inti-inti maju dan secara paksa mengakhiri pertempuran. Kekuatan keduanya tidak terlalu berbeda. Jika mereka terus bertarung, mereka berdua akan mati. Sangguan kik siang berhenti. Matanya dingin dan pipinya bengkak. Ini karena Zichen menamparnya. Zichen juga berhenti. Ada banyak ahli dari klan sangguan yang hadir. Mereka tentu saja tidak bisa melihatnya membunuh sangguan kik siang. Sialan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan Tuan Muda Siang tidak bisa membunuhnya. Pertarungan berakhir begitu saja. Zheng Feng jelas tidak mau. Dia menatap Zichen dengan penuh kebencian. Dalam pertempuran ini, Zichen telah benar-benar menyinggung Tuan Muda klan sangguan. Tidak realistis baginya untuk mengikuti mereka ke klan sangguan. Setelah pulih dari luka-lukanya, Zichen menemui sangguan feiksiong dan menceritakan kepadanya tentang masalah ini. Setelah itu, mereka mengobrol tentang UER. Jangan khawatir. Setelah kita kembali, UER akan menjadi putri kecil klan sangguan. Dia tidak akan diganggu lagi, kata sangguan feiksiong. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari sampai yang lain mengirim berita bahwa sangguan feiksiong dan kelompoknya akan pergi. Zichen, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali bersamaku? Mata UER memerah. Tidak, tempat itu tidak cocok untukku. Kalau begitu, maukah kau mencariku? Tanya UER. Ya, Zichen mengangguk. Kalau begitu aku akan menunggumu. Seberkas cahaya muncul di tangan UER. Sebuah tombak panjang muncul. Ini adalah senjata ajaib kakek kedua. Paman memberikannya kepadaku. Sekarang, aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ini adalah senjata ajaib. Zichen menolak. Setelah aku kembali, aku tidak akan keluar lagi. Tidak ada gunanya bagiku memiliki senjata ajaib. UER meletakkan tombak itu di tangan Zichen. Kemudian, dia menatap mata Zichen dan berkata, ketika aku kembali ke klan, meskipun aku bisa mengakui identitasku, ada beberapa hal yang tidak bisa kuputuskan. Aku akan berjuang untuk kebebasan selama tiga tahun. Selama tiga tahun ini, aku akan menunggumu. 457. Tiga tahun, itulah waktu terlama sangguan UER bisa memperjuangkan kebebasannya. Dengan kata lain, jika Zichen tidak datang mencarinya dalam waktu tiga tahun, maka nasib mereka akan berakhir, dan sangguan UER harus mengikuti perintah keluarganya dan menikah dengan orang lain. Ini adalah tragedi seorang wanita dari kekuatan besar, dia tidak pernah bisa menentukan nasibnya sendiri. Terlebih lagi, kepala keluarga sangguan saat ini tidak memperlakukannya dengan baik, yang dapat dilihat dari caranya memanggil sangguan Kixiang. Kau akan datang mencariku, kan? Sangguan UER menatap mata Zichen, dia sangat gugup. Ya, aku akan melakukannya. Dalam waktu tiga tahun, aku pasti akan datang menemuimu. Zichen menganggup dengan sungguh-sungguh, ini adalah sebuah janji. Aku akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, sangguan UER berbalik dan pergi. Ini adalah caotik lens, para ahli Naschenkor bisa mati kapan saja. Banyak hal bisa terjadi dalam tiga tahun, ada terlalu banyak ketidakpastian. Saat dia berbalik, sangguan UER mengambil keputusan. Setelah itu, Zichen pergi untuk berpamitan dengan sangguan Feksiung. Sangguan Feksiung menatap Zichen, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas. Membudidayakan dua jenis energi ekstrim pada saat yang sama-sangatlah berbahaya, tetapi sangguan Feksiung tidak terjadi. Tidak tahu apa-apa tentang hal itu, jadi dia tidak dapat memberinya nasihat apapun. Dia hanya mengatakan satu kalimat, hiduplah dengan baik. Selama waktu ini, sangguan Feksiung terus menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Harus dikatakan bahwa pertempuran dengan Zichen merupakan pukulan besar bagi sangguan Feksiung. Ekspresi jahat dengan keyakinan ekstrim di wajahnya tidak muncul lagi. Dia tidak kalah dalam pertarungan itu, tetapi dia tidak bisa bangga dengan kenyataan bahwa dia seri dengan seorang barbar di tahap awal alam terbang. Mendengar Zichen akan pergi, para ahli Naschenkor lainnya tampak menyesal. Selama pertempuran itu, banyak dari mereka yang mengenali energi ekstrim Zichen dan tahu bahwa dia adalah ahli alam langit, tetapi sangat disayangkan mereka tidak dapat membawanya kembali ke keluarga untuk dilatih. Sangguan Yuer dan sangguan Bingsi mengantar mereka sejauh puluhan mil. Zichen melambaikan tangan kepada sangguan Yuer dan pergi bersama Biksu itu. Sangguan Yuer tidak bisa menahan tangisnya. Zichen, jangan mati. Kamu harus datang dan menemukan sister Yuer. Sangguan Bingsi berteriak pada Zichen. Zichen melambaikan tangannya tetapi tidak berbalik. Kera iblis yang tertidur dipelukan sangguan Bingsi terkejut dan terbangun. Ia memutar matanya dan cahaya hitam menyelimuti tubuhnya. Ia menghilang dalam sekejap, menyebabkan sangguan Bingsi berteriak marah. Kamu harus datang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihat adikku. Zichen telah menghilang di cakrawala, hanya menyisakan suara sangguan Bingsi yang bergema di udara. Tuan Muda Siang, aku melihat Yue Sianzi memberikan senjata pil kepada Zichen. Begitu Zichen pergi, Zheng Feng melangkah maju dan berbisik kepadanya. Huff! Sangguan Kik Siang mendengus, cahaya dingin melintas di matanya, bagaimana mungkin seorang barbar mengambil barang-barang milik keluarga sangguanku. Bahkan jika dia adalah seorang seniman bela diri langit yang omong kosong. Setelah sangguan Yue, R dan sangguan Bing kembali, mereka semua berangkat. Tuanku, haruskah kita melindungi Zichen secara diam-diam? Seseorang mungkin ingin menyakitinya, kata seorang ahli inti primal. Sangguan Faye Siong tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu. Hidup mereka sulit. Bahkan para pembunuh dari Heavenly Kill Union yang ahli dalam pembunuhan tidak dapat melakukan apapun kepada mereka, apalagi orang-orang ini. Sangguan Faye Siong memimpin semua ahli untuk bertemu dengan para ahli inti primal lainnya dari keluarga sangguan. Kemudian, mereka memulai pencarian dan pembantaian. Ketika lebih dari 80 persen pembudidaya dari empat kekuatan sebelumnya telah tewas, mereka menyerah dan membawa sang putri kecil kembali ke kota kekacauan. Darah mengalir deras seperti sungai di wilayah tengah. Empat kekuatan hegemonik musnah begitu saja, bahkan tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Para ahli klan sangguan membuat seluruh wilayah bergetar. Semua kekuatan dan kultifator dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Untungnya, keluarga sangguan akhirnya pergi. Lokasi awal keempat pasukan itu menjadi hampa. Banyak ahli dan pasukan mulai berkumpul di sana untuk memperebutkan sumber daya dan tambang. Tempat ini akan menjadi medan perang lain untuk waktu yang lama. Hal ini akan terus berlanjut hingga para penguasa muncul. Tepat saat daerah ini benar-benar kacau, orang-orang dari keluarga sangguan datang lagi. Mereka membangun pasar yang lebih besar di lokasi pasar semula. Setelah meninggalkan keluarga sangguan, Zichen dan Tyron terbang menuju wilayah dalam. Mereka seperti dua garis cahaya kemasan. Mereka tidak terlihat seperti sedang terburu-buru, tetapi lebih seperti sedang berlari. Empat jam kemudian, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar di belakang mereka. Aura yang kuat muncul dari cakrawala. Mari kita lihat ke mana kau bisa lari. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin terdengar. Keduanya tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat, seperti meteor emas. Sekelompok ahli inti primal mengejar mereka. Mereka menyerang dari waktu ke waktu, menyebabkan ledakan. Setelah berlari ratusan ribu mil, keduanya akhirnya terkepung. Ada lima ahli primal kor. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak bersahabat, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah, kau tidak pandai berlari. Lanjutkan saja, kata salah satu dari mereka dengan dingin. Apakah kamu dari keluarga Zheng atau keluarga sangguan? Zichen bertanya dengan tenang. Bocah, kau sudah mau mati, tapi kau masih banyak bicara. Aku hanya penasaran. Siapa yang ingin membunuhku? Kata Zichen. Aku akan memberitahumu saat kau mati. Kelompok ahli inti primal siap menyerang. Zichen yang tenang tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, karena kamu tidak ingin memberitahuku, maka aku akan berpura-pura menjadi anggota keluarga sangguan. Kembalilah dan beritahu sangguan Kixiang bahwa aku, Zichen, akan menemukannya suatu hari nanti untuk melunasi hutang hari ini. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Kau tidak punya kesempatan lagi. Pergilah ke neraka. Ekspresi kelima ahli inti primal berubah. Mereka langsung melancarkan serangan yang mengerikan. Namun sebelum serangan mereka mendarat, mereka melihat Zichen dan Tyron tiba-tiba menghilang begitu saja. Katakan pada sangguan Kixiang bahwa dia harus hidup. Hidupnya adalah milikku, Zichen. Sosok Zichen menghilang. Hanya kata-katanya yang dingin bergema di langit. Sialan. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Ekspresi para ahli primal kor berubah. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Kita telah ditipu. Ini adalah klon energi. Dalam perjalanan dari wilayah tengah ke wilayah luar, Zichen menganggup puas. Ia memuji klon arhat. Ini adalah cara terbaik untuk melarikan diri dan menipu orang. Di sisi lain, Tyron memilih untuk tetap diam. Setelah berbicara tentang tubuh emas arhat, Zichen teringat pada mantra enam suku kata Sansekerta. Tiran, menurutmu apa yang salah dengan mantra enam suku kata Sansekerta milikku? Mengapa aku tidak bisa memulainya? Apakah ada trik untuk itu? Tanya Zichen penasaran. Sang Tiran tetap diam saja. Membicarakan tentang keterampilan terkuat agama Buddha dengan seorang murid non-Buddha merupakan penghujatan terhadap Buddha. Zichen jelas tidak bisa mendapatkan jawaban dari Tyron tentang keterampilan bertarung agama Buddha. Jadi dia menyerap pada keterampilan bertarung dan bertanya, Sudah lama sekali. Apakah kamu yakin Yuan Qi yang dicairkan masih ada? Aku tidak yakin 100 persen, tapi aku yakin 80 persen. Berbicara tentang Yuan Qi yang dicairkan, Tyron yang pendiam itu akhirnya berbicara. Tapi ini sudah terlalu lama. Sudah beberapa bulan, Zichen mengerutkan kening. Jika Yuan Qi cair begitu mudah diperoleh, maka itu bukanlah barang berharga. Jika benar-benar ada Yuan Qi ditambang benteng serigala liar, maka ada kemungkinan 80 persen bahwa bos ketiga belum mendapatkannya. Bagus, ayo kita percepat dan cepat kembali. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertempuran ditambang. Wilayah ini telah tenang, dan orang-orang dari Gua Angin Gelap tidak datang mencari masalah lagi. Namun, ditambang Wild Wolf Stronghold, aktivitas di sana sangat ramai. Banyak penambang true energy bohundari bekerja siang dan malam, dan suara penggalian terdengar tanpa henti. Dan di sampingnya, bos ketiga secara pribadi menjaga tambang. Dalam pertempuran terakhir, dia terluka parah dan hampir terbunuh. Untungnya, dia telah memberitahu benteng Serigala Liar dan bos kedua sebelumnya. Setelah pertempuran sengit, orang-orang Gua Angin Gelap tidak mendapatkan keuntungan apapun. Namun setelah pertempuran itu, tambang itu terguncang hebat, dan perlahan-lahan berubah. Ki spiritual ditambang itu menjadi lebih padat. Dan sumber ki spiritual yang padat ini berada di bawah tanah. Perubahan seperti itu langsung membuat bos ketiga teringat pada Yuan Qi. Yuan Qi adalah barang berharga, dan nilainya tak terukur. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, bos ketiga tidak akan pernah bisa maju lebih jauh, dan akan berhenti di tahap inti primal awal. Di Chaotic Lens, ada terlalu banyak orang seperti dia. Namun, kemunculan Yuan Liquid akan memungkinkan kekuatannya naik ke ranah primal core tahap tengah. Meskipun hanya ada perbedaan satu level, perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar. Jadi setelah pertempuran itu, dia secara pribadi menjaga tambang, membunuh semua pengawal terbang lainnya yang telah menemukan kelainan itu. Beberapa bulan telah berlalu, tetapi luka-lukanya masih belum sembuh. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk pulih. Dia menjaga tambang siang dan malam, bahkan tanpa berkedip. Seluruh tambang diisolasi dari dunia luar. Ia melarang siapapun masuk, dan siapapun yang mencoba meninggalkan tambang akan dibunuh di tempat. The Flying Guard telah diganti beberapa kali. Cepatlah, aku akan menghabisi nyawa siapapun yang berani menunda, kata bos ketiga dengan dingin. Kalau saja dia tidak hampir menghancurkan tambang itu dan tahu bahwa kekuatan kasar tidak bisa menembusnya, dia pasti sudah lama membunuh semua sampah ini. Terlebih lagi, beberapa penambang ini sudah menebak apa yang ada di bawah tanah. Hal itu membuat bos ketiga merasa tidak nyaman. Namun, dia sudah memutuskan, begitu Yuan Qi muncul, dia akan membunuh semua penambang tanpa ampun. Zichen dan Tyron bergegas kembali. Namun, sebelum mereka dapat mencapai tambang benteng Serigal Liar, mereka dihadang oleh sekelompok orang. Oh, ternyata kau, orang barbar. Kau masih hidup. Teriakan kaget terdengar saat sekelompok puluhan orang terbang mendekat. Orang yang memimpin mereka adalah Tuan Mudahai, yang telah dirampok Zichen saat pertama kali tiba di Chaotic Land. Namun dibandingkan sebelumnya, kelompok ini memiliki lebih banyak orang. Benar-benar orang barbar itu. Dia sebenarnya tidak mati. Sepertinya dia memalsukan kematiannya untuk menipu semua orang. Teriakan kaget lainnya terdengar. Jelas, selain Tuan Mudahai, ada orang lain yang mengenali Zichen. Saat itu, Zichen telah menipu tiga kekuatan di dekat tambang gua angin gelap. Dan pada akhirnya, dia bahkan memalsukan kematiannya di depan mereka. Orang barbar, tahukah kamu berapa banyak orang yang telah kamu tipu sampai mati? Kamu masih punya muka untuk kembali. Sekelompok orang bertanya dengan dingin, ekspresi mereka tidak ramah. Namun dengan kehadiran Tyran Good and Evil, mereka tidak berani langsung membunuhnya. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Tyran Good and Evil hari itu tidak lebih lemah dari Virtuus Lusjultifator. Namun di saat berikutnya, Tiran baik dan jahat pergi, meninggalkan orang barbar itu. Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. 458. Biksu yang ditakuti semua orang itu tidak melambat dan langsung pergi. Semua orang tercengang. Ketika mereka melihat Zichen lagi, mereka melihat bahwa dia telah berhenti di udara dan menatap mereka dengan dingin. Apa yang terjadi? Orang barbar itu tidak lari setelah melihat kita. Semua orang bingung, tetapi mereka tidak berhenti dan langsung bergegas. Puluhan orang segera mengepung Zichen dari segala arah. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi yang tidak baik. Hari itu, dia telah menipu banyak orang dan menyebabkan bandit serigala liar menderita kerugian besar. Tentu saja, ini bukan alasan utamanya. Mereka memusuhi Zichen karena Tuan Mudahai tidak puas dengannya. Kerumunan itu pun bubar. Tuan Mudahai melangkah maju dan menatap Zichen dengan dingin. Dia berteriak, Orang barbar, apakah kau mengingatku? Tentu saja aku ingat. Bukankah barang-barangmu dirampok oleh frir yang berbudiluhur? Apa? Aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Jangan bilang kau sudah menjadi kaya lagi. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Mudahai. Apakah kau sedang mencari kematian? Seorang kultifator di sampingnya berteriak. Ketika perampokan itu disebutkan lagi, ekspresi Tuan Mudahai agak terdistorsi. Dia berkata dengan keras, Orang barbar, kamu beruntung hari itu. Tapi hari ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Zichen sangat meremehkan. Dia berkata, Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Menyerangku, Apakah kamu tidak takut Biksu itu akan kembali dan membalas dendam padamu? Tuan Mudahai mendengar ini dan ekspresinya berubah. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari kejauhan dan berteriak, Tuan Mudahai, Biksu itu sudah jauh. Haha, semua orang tertawa. Biksu itu sudah jauh. Mereka tidak lagi memiliki keraguan dan benar-benar melepaskannya. Biksu itu sudah pergi. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu hari ini. Jika aku tidak menyiksamu sampai mati, aku akan malu dipanggil Tuan Mudahai. Tuan Mudahai tertawa dingin. Kau telah mengecewakan banyak orang. Setelah hari ini, kau juga akan mengecewakan orang tuamu. Tatapan mata Zichen dingin. Serang, pukul dia sampai setengah mati. Mari kita lihat apakah dia bisa terus berisik. Lalu, biarkan dia setengah hidup dan aku akan menyiksanya lagi. Kata-kata dingin Tuan Mudahai jatuh. Ledakan. Dalam sekejap mata, semua orang bergerak. Banyak serangan yang memukau dilancarkan ke arah Zichen. Setidaknya ada sepuluh orang yang menyerang pada saat yang sama, menciptakan momentum yang sangat besar. Zichen tersenyum dingin. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan bertahan dari serangan-serangan itu. Posturnya alami dan tidak terkendali. Melihat ekspresinya, seolah-olah ia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Tidak ada satupun serangan yang mengenainya. Apa? Ekspresi Hai Sao berubah. Dia tercengang. Pemandangan di depannya benar-benar di luar imajinasinya. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya, lalu dia berteriak keras, serang sekuat tenaga, cepat bunuh mereka. Dalam sekejap, energi yang lebih mengerikan muncul. Serangan dan senjata roh membubung ke langit, membawa serta suara siulan tajam saat mereka merobek udara dan menyerbu ke arah Zichen. Puluhan orang menyerang pada saat yang sama. Niat membunuh yang gila melonjak. Bahkan jika ahli Zephir air tahap akhir terkena serangan, dia tetap akan mati. Suara mendesing. Banyak serangan yang dilancarkan, tetapi Zichen masih tetap santai seperti biasa. Saat melangkah maju, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Kadang-kadang, dia akan melakukan gerakan sederhana, seolah-olah sedang memetik bunga atau daun, tetapi ada energi luar biasa yang mengalir di dalam dirinya. Peng! Dengan getaran keras, gelombang energi hancur dalam sekejap. Segera setelah itu, Zichen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Senjata roh yang terbang ke depan terkena jarinya. Pada saat berikutnya, retakan muncul di permukaan senjata roh, dan meledak. Mampu meledakkan senjata roh dengan mudah, kekuatan tempur seperti itu sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, setelah dua putaran serangan, semua orang benar-benar tidak dapat melukainya sedikitpun. Mereka bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaiannya. Semuanya, jangan menahan diri. Gunakan semua kekuatan kalian untuk menghancurkan musuh. Suara Heisao terdengar lagi. Dia sudah merasakan dari mana kegelisahan di hatinya berasal. Alhasil, serangan putaran ketiga pun muncul. Serangan-serangan yang hebat memenuhi langit. Kali ini, Zichen tidak memilih untuk menghindar, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan lambayan tangannya, energi ekstrim muncul. Cahaya kemasan berhamburan seperti gelombang kemasan, jatuh ke segala arah. Kemana pun cahaya kemasan itu lewat, banyak gelombang energi menghilang tanpa suara. Setelah beberapa kali lambayan tangannya, gelombang kemasan itu menenggelamkan semua serangan energi. Metode seperti itu mengejutkan semua orang. Setelah itu, di bawah tatapan kaget semua orang, Zichen melambaikan tangannya ke arah mereka. Cahaya kemasan memenuhi matanya, dan penglihatannya dipenuhi dengan emas. Seolah-olah dia sedang melihat lautan emas. Pertempuran dimulai dengan cepat, tetapi juga berakhir dengan cepat. Bagaimana mungkin sekelompok kultifator alam Zephir awal bisa menandingi Zichen? Hanya dengan beberapa serangan sederhana, mereka semua dikalahkan. Peng, Hai Sao juga terlempar ke tanah dengan keras. Wajahnya penuh dengan tanah, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pertarungan ini berakhir begitu saja. Melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di alam Zephir yang bisa tetap berdiri. Mereka semua tergeletak di tanah, meratap. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kau, Kau, Hai Sao, yang sebelumnya sangat sombong, juga terkejut setelah menyaksikan kekuatan Zichen. Sekarang, serahkan semua batu ki milikmu. Tatapan Zichen menyapu sekeliling, suaranya acuh-ta'acuh. Dalam mimpimu, orang barbar, jangan berpikir untuk mempermalukan kami. Sebuah suara yang tidak ingin diucapkan terdengar. Di tanah kacau, batu ki setara dengan kehidupan. Cahaya kemasan menyala, mengenai dahi kultifator itu, mengakhiri hidupnya. Zichen berkata dengan acuh-ta'acuh, ini bukan penghinaan, ini pertukaran, menggunakan batu ki untuk menukar nyawamu. Seorang kultifator alam angin semilir jatuh ke tanah dan meninggal. Zichen mengambil cincin roh kultifator itu, tetapi setelah sekilas, dia mencibirkan bibirnya dengan jijik saat melihat kekayaan di dalamnya. Sejumlah kecil batu ki tidak cukup baginya. Mengingat kekuatan Zichen, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan semua kekayaan mereka. Meskipun di Betlam, batu ki setara dengan kehidupan, tetap saja ada perbedaan mendasar. Jika mereka harus menyerahkan sesuatu, itu jelas batu ki. Semua orang sangat enggan menyerahkan batu ki mereka. Mereka semua mengumpat dan menatap Haesau dengan mata yang tidak ramah. Orang barbar macam apa, orang yang tidak berdaya, ini hanyalah iblis. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pemimpin mereka. Haesau juga memilih untuk menggunakan batu ki untuk menukar nyawanya, dan segera ingin menyerahkan cincin rohnya. Namun, Zichen melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu menyerahkannya, aku akan mengambil batu ki milikmu sendiri. Saat Haesau bertanya-tanya apa yang istimewa dari dirinya, cahaya kemasan melintas di depan matanya. Haesau akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zichen. Dia terjatuh ke tanah dan meninggal. Ketika Tyron kembali, satu-satunya yang tersisa adalah Zichen, yang sedang menghitung hasil panennya. Selain itu, tidak ada orang lain di sekitar, bahkan setetes darah pun tidak ada. Bagaimana, apakah kau melihat pemimpin ketiga? Zichen menyimpan batu ki dan bertanya. Tidak. Tyron menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti dugaanku, seluruh tambang di segel, tidak ada yang diizinkan masuk. Aku juga bertanya-tanya, tidak ada yang keluar setelah sekian lama. Lalu apakah tidak ada lagi cairan ki yang tersisa? Zichen bertanya dengan khawatir. Itu tidak mungkin. Jika tidak ada lagi cairan ki yang tersisa, pemimpin ketiga akan muncul secara alami. Aku tidak bisa masuk, tetapi aku bisa membiarkan kera iblis melihatnya malam ini. Saat dikejar, si kera iblis memegang peranan penting. Ukurannya kecil dan kecepatannya tinggi, sehingga menjadi pilihan terbaik untuk pengawasan. Oke. Zichen mengangguk setuju. Keduanya tidak kembali ke benteng Serigala Liar, tetapi menemukan hutan lebat sebagai tempat peristirahatan sementara. Untuk menyelidiki di malam hari, Zichen membuat banyak makanan untuk memberi hadiah kepada kera iblis. Si kera iblis makan sampai mulutnya penuh minyak, dan perutnya membulat. Ia sangat senang, dan kaki kecilnya berulang kali menepuk dadanya, berjanji bahwa ia pasti akan menyelesaikan misinya. Pada malam hari, dengan bulan yang menggantung tinggi di langit, si kera iblis melanjutkan perjalanannya. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, kecil dan indah. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam, yang membuatnya menyatu dengan malam. Sangat sulit dideteksi dengan indera spiritual. Ia memasuki wilayah benteng Serigala Liar tanpa halangan apapun dan tiba di dekat tambang. Ia melewati indera spiritual satu demi satu dan kemudian berjalan dengan angkuh ke dalam tambang di bawah kaki kedua orang di udara. Tambang itu dalam dan gelap, tanpa sedikitpun cahaya. Di dalamnya, ada banyak jalan, seperti dunia bawah tanah. Kera iblis mencari dalam waktu yang lama, menggunakan kecepatannya yang ekstrim untuk melewati berbagai pintu masuk. Kemudian, ia mendengar suara berdenting yang berasal dari tambang, dan mengikuti suara itu. Bahkan di tengah malam, para penambang bekerja dengan penuh semangat. Pemimpin ketiga mengumpulkan semua batuki dan batu sisa di dalam cincin rohnya. Dia memiliki banyak cincin roh, jadi dia tidak perlu melangkah keluar. Baik siang maupun malam, ia secara pribadi mengawasi tambang, menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling, memantau setiap pergerakan para penambang. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa ada makhluk kecil lain di sini hari ini, yang diam-diam sedang mengamatinya di sudut gelap tambang. Cepat, cepat, bahkan di tengah malam, masih banyak penambang yang bekerja. Suara dentingan terus terdengar, diiringi desakan pemimpin ketiga. Setelah mengamati selama satu jam dan menghafal setiap ekspresi guru ketiga, si kera iblis akhirnya berbalik dan kembali. Kemudian, ia menunjuk ke arah Zichen sebentar. Pada saat yang sama, hidung kecilnya bergerak-gerak, seolah-olah sedang menghirup, dan kemudian ia menunjukkan ekspresi mabuk. Kamu mengatakan bahwa ki roh di tambang itu sangat kaya, jauh lebih banyak dari biasanya. Zichen bertanya, kera iblis menganggup berulang kali. Ia telah mengunjungi lebih dari satu tambang, jadi ia secara alami dapat merasakan kekayaan ki roh. Alasan utamanya adalah saat Zichen pertama kali tiba di sini, dia penasaran seperti apa rupa tambang batuki, jadi dia membiarkan kera iblis menyelinap masuk untuk melihatnya. Kali ini, kera iblis telah menemukan masalah dengan ki roh. Mengikuti gerakan iblis kera, keduanya akhirnya mengerti segalanya, dan mereka berdua menghela nafas lega. Esensi cair belum muncul, dan dilihat dari ekspresi pemimpin ketiga, itu jelas akan memakan banyak waktu. Setelah mendapat jawaban positif, Zichen merasa sangat lega. Dia dan Biksu itu tinggal di hutan, dan setiap malam, mereka akan membiarkan kera iblis pergi untuk memeriksanya. Hari demi hari berlalu, emosi pemimpin ketiga menjadi semakin mudah tersinggung, dan perasaan khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi juga menjadi semakin serius. Deskripsi jelas dari sikra iblis sungguh membuat keduanya geli, dan mereka sudah menduga bahwa esensi cair akan segera muncul. Selama dua hari berturut-turut, sikra iblis datang untuk melaporkan bahwa pemimpin ketiga telah membunuh banyak orang akhir-akhir ini, dan mendesak mereka untuk bergegas. Selain itu, emosinya bahkan lebih mudah tersinggung, dan dia selalu menatap kosong ke tanah, terkadang tersenyum, terkadang khawatir, dan terkadang khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Seharusnya segera, kami akan mengambil tindakan dalam beberapa hari. Setelah berdiskusi dengan pendeta itu, Zichen memutuskan untuk segera bertindak dan memberi tahu kera iblis untuk berjaga siang dan malam serta tidak keluar lagi. Setelah beberapa persiapan, Zichen dan Biksu itu pergi ke tambang benteng serigala liar di tengah malam. 459 Benteng serigala liar sangat sunyi di malam hari. Zichen dan Tyran bergerak maju seperti hantu, menyembunyikan semua aura mereka. Mereka melewati tempat di mana ketiga kepala itu berjaga dan langsung menuju tambang. Ada cukup banyak penjaga di luar tambang. Kera iblis itu sudah mengetahui jumlah penjaga dan memberi tahu mereka tentang posisi mereka. Keduanya langsung menuju ke penjaga dan terbagi menjadi dua kelompok. Suara mendesing, seperti embusan angin, cahaya kemasan berkelebat di depan mata semua orang. Kera iblis itu terkejut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh. Keduanya bagaikan hantu sungguhan, berkeliaran di kegelapan malam. Setiap kali ada kilatan cahaya, pasti ada seorang kultifator yang jatuh ke tanah. Tanpa suara, para kultifator jatuh satu demi satu. Setelah berurusan dengan semua penjaga, keduanya muncul di pintu masuk tambang. Setelah saling memandang, keduanya menyelam ke kedalaman tambang. Mengenai rute yang tepat, kera iblis telah memberi tahu mereka. Setelah beberapa bulan penambangan terus-menerus, seluruh tambang telah mencapai beberapa ribu meter di bawah tanah. Lebih jauh lagi, semakin dalam tambang itu, semakin padat ki spiritual di tambang itu. Ki spiritual di sini terlalu padat, menyebabkan beberapa penambang menerobos kemacetan mereka dan melangkah ke alam kera iblis. Mereka telah lolos dari nasib menjadi penambang. Di negeri Betlam, mereka memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam, asalkan mereka bisa keluar hidup-hidup. Di tambang ini, mereka saat ini bekerja sebagai buruh, bertanggung jawab untuk mengawasi penambang lain dan meletakkan tumpukan batu yuan dan batu sisa ke dalam cincin roh mereka. Cepat, cepat! Kamu akan mati jika kamu malas. Beberapa di antara mereka menggantikan kepala ketiga dan dengan marah berteriak kepada yang lain, bertindak sebagai pengawas. Ini karena kondisi bos ketiga sudah sangat tidak normal. Ia menjadi sangat mudah tersinggung, dan kekhawatiran di hatinya semakin menjadi-jadi. Membunuh orang sudah menjadi sifatnya, dan hari ini, tiga orang telah terbunuh tanpa alasan sama sekali, menyebabkan semua penambang merasa takut. Dentang. Di kedalaman tambang, suara logam berdenting terdengar. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat keras, dan bahkan menghasilkan percikan api yang cemerlang. Sebuah batu besar yang tertutup lumpur terbang dan berguling ke samping. Batu itu sebesar kepala manusia. Itu adalah batu yuan yang besar, dan kualitasnya sangat tinggi. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Secara logika, batu yuan bermutu tinggi sebesar itu seharusnya menarik perhatian semua orang. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang memperhatikan batu yuan sebesar itu. Pandangan mereka semua terfokus pada tempat batu yuan itu jatuh. Sebuah lubang kecil muncul di kedalaman batu primordial, memancarkan cahaya yang cemerlang. Melalui lubang kecil itu, seseorang dapat melihat genangan kecil berisi cairan beriak, bergoyang, maju mundur. Energi spiritual yang pekat melonjak keluar dari lubang kecil itu, membawa serta tujuh warna, seperti gelombang kabut. Ketika kabut dihisap ke dalam mulut mereka, kabut itu langsung membuat mereka merasa segar dan tercerahkan. Dalam keadaan tak sadar, setiap orang memiliki ilusi bahwa karena mereka menarik nafas, kekuatan mereka meningkat pesat. Esensi unsur cair. Ini esensi unsur cair. Kabut berwarna pelangi telah memenuhi seluruh tambang. Hampir tidak ada seorang pun yang terlihat, dan hanya teriakan kaget yang terdengar. Benar-benar ada cairan esensi. Astaga, kami benar-benar menggalinya. Di tengah kabut, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Tuanku, esensi cair telah muncul. Pada saat yang sama, orang lain berteriak dari langit. Suaranya datang dari bawah tanah. Mendengar ini, mata kepala ketiga, yang telah menunggu selama beberapa bulan, terbelalak. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya mengungkapkan kegembiraannya, kegembiraan itu tergantikan oleh dingin yang suram. Rasa dingin yang pekat memenuhi seluruh tambang. Setelah itu, kepala ketiga mulai bergerak. Seorang ahli alam inti yang bermartabat yang bergerak melawan seorang kultifator alam energi sejati hanyalah pembantaian. Kehidupan baru berakhir begitu saja. Pada saat yang sama, indra spiritual kepala ketiga yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyebar, menyelimuti semua penambang di atas. Kemudian, ia melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Di dalam tambang, entah mereka sedang menambang, bersorak, atau beristirahat, laut spiritual mereka semua tertusuk saat indra spiritual mereka mengamuk. Kabut terus naik, dan sorak-sorai pujian masih terdengar dari bawah. Namun, di atas, pembantaian telah berakhir. Semua penambang tewas, dan tidak ada satupun yang masih hidup. Kabut naik, memancarkan cahaya yang indah. Ekspresi suram kepala ketiga berubah menjadi keserakahan, dan di dalam keserakahan itu ada hawa dingin yang menyeramkan. Dengan sapuan indra spiritualnya, sosoknya turun. Dengan kabut yang menutupinya, tak seorang pun dapat menemukan sosok guru ketiga. Tuanku, kami menemukan saripati cair. Tuanku, esensi cair. Kami benar-benar menggali esensi cair. Tuanku benar-benar bijaksana. Anda pasti tahu bahwa ada esensi cair di sini. Terlalu banyak. Tuanku, silakan datang sendiri dan ambil sendiri. Sorak-sorai di bawah terus bergema, tetapi di atas sana sunyi-senyap. Hal ini membuat semua orang merasa ada yang tidak beres. Dalam sekejap, segala macam pujian keluar dari mulut mereka. Mereka menjadi waspada dalam hati. Namun, di saat berikutnya, aura berbahaya menyerang, dan niat membunuh yang kuat melanda semua orang. Setelah kilatan cahaya, kepala melayang, dan darah menyembur keluar. Ah! Tuanku, mohon ampuni kami. Terlalu banyak orang di bawah tanah, dan serangan kepala ketiga jelas tidak dapat membunuh mereka semua. Yang lainnya berjaga-jaga. Ceritan dan teriakan minta tolong terus terdengar. Beberapa kultifator telah terbang ke udara, ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Ledakan. Namun, sosok-sosok yang baru saja melayang ke udara dengan cepat jatuh kembali. Jejak telapak tangan yang besar membubarkan kabut dan jatuh ke arah mereka. Dalam sekejap, banyak pembudidaya terbunuh oleh jejak telapak tangan itu. Pada saat ini, pujian, permohonan, dan kutukan tidak ada gunanya. Kepala ketiga bertekad untuk membunuh, dan tidak membiarkan satu pun hidup. Saat Zichen dan Biksu itu mencapai kedalaman, selain gelombang kabut warna-warni, tercium pula bau darah pekat yang tak dapat dihilangkan. Oh tidak, cairan esensi telah muncul. Raut wajah mereka berubah, dan mereka langsung mempercepat langkah, bergegas menuju ke kedalaman. Boom! Pada saat yang sama, aura yang bergejolak mulai melonjak di sekitar mereka, dan raungan marah terdengar. Kepala ketiga baru saja selesai membantai semua orang, tetapi sebelum dia bisa mengumpulkan saripati cair, dia mendengar raungan marah Zichen. Wajahnya berubah drastis, dan ekspresinya menjadi semakin kacau. Tepat saat dia ragu-ragu apakah akan membunuh musuh atau mengumpulkan esensi cair, badai menerbangkan kabut, dan dua sosok turun dari langit. Itu kamu! Kepala ketiga mengenali biksu itu sekilas. Pada saat yang sama, dia juga melihat Zichen. Setelah merasakan wilayah mereka, dia merasa lega. Hanya ada dua suki. Dia langsung memutuskan untuk membunuh musuh terlebih dahulu dan mengumpulkan saripati cairnya kemudian. Begitu dia mengambil keputusan, sebelum dia sempat bergerak, kedua suki di matanya telah melancarkan serangan terlebih dahulu. Ledakan. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi seluruh urat nadi, dan kemudian serangkaian ledakan terdengar, dan seluruh urat nadi mulai bergetar. Kau sedang mencari kematian. Suara menghina dari kepala ketiga terdengar di dalam tambang. Pada saat yang sama, dia menepuk telapak tangannya, dengan mudah menghancurkan serangan keduanya. Dua suki, dan kau berani menyerangku. Kau benar-benar gegabuh. Matanya dingin, dan ada niat membunuh yang gila di dalamnya. Swosh! Swosh! Zichen dan biksu itu tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan kemudian sosok emas muncul di samping mereka masing-masing. Keduanya menggunakan avatar arhat mereka. Mereka berdua dan keempat sosok itu bergegas menuju kepala ketiga pada saat yang sama. Kemudian, mereka berdua bergabung dan melancarkan serangan yang kuat. Di dalam tubuh Zichen, energi pamungkas dikeluarkan dengan gila-gilaan seolah-olah tidak memerlukan biaya. Teknik pertempuran yang kuat sering muncul. Biksu itu tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan melancarkan serangkaian kekuatan supernatural Buddha yang mendalam. Suara surgawi katama muncul terus-menerus, menggetarkan hati kepala ketiga. Energi yang sangat besar itu menyebabkan seluruh tambang mulai bergetar. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah, dan urat-uratnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sialan, beraninya kau merusak rencanaku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan sebenarnya antara Sukis dan Jindan. Di tubuh kepala ketiga, mana yang mengerikan melonjak, membentuk perisai cahaya besar untuk melindungi urat nadi yang runtuh. Kemudian, seberkas cahaya melintas di depannya, dan senjata ramuan yang memancarkan aura mengerikan muncul. Begitu senjata ramuan itu muncul, di bawah kendali kepala ketiga, senjata itu tiba-tiba menghantam ke arah keduanya. Ledakan, ledakan tumpul itu menyebabkan tambang bergetar lagi. Namun, adegan yang diharapkan dari keduanya yang dihancurkan oleh senjata eliksir tidak terjadi. Keduanya memblokir serangan senjata eliksir dan hanya terdorong mundur puluhan meter. Tentu saja, itu adalah senjata eliksir lain yang dapat memblokir serangan senjata eliksir. Itu adalah tombak panjang, memancarkan aura yang mengerikan. Batang tombak bersinar terang, dan ujung tombak itu luar biasa tajam. Itu adalah kombinasi Zichen dan Biksu untuk menangkis serangan itu. Kalian juga punya senjata ajaib. Kepala ketiga terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus, bagus. Tidak apa-apa jika kalian ingin mati, tetapi kalian benar-benar membawa senjata ajaib untukku. Dengan dua senjata ajaib yang menyatu, kekuatannya secara alami akan lebih kuat. Dengan terobosan, aku akan memiliki senjata ajaib yang kuat. Haha, mari kita lihat apakah pasukan besar itu tidak akan terburu-buru merekrutku. Huh, sebaiknya kau bangun. Berhentilah bermimpi, teriak Zichen. Kemudian, dia dan Biksu itu mengendalikan senjata ajaib dan menyerang bersama. Seluruh tambang bergetar lebih hebat lagi, seolah-olah akan runtuh. Retakan menyebar, dan batu-batu besar mulai berguling ke bawah. Perisai cahaya yang dipasang bos ketiga tiba-tiba meredup, dan setelah beberapa serangan lagi, perisai itu mulai hancur. Sejumlah besar batu mulai berguling ke bawah. Of. Pada saat yang sama, kepala ketiga memuntahkan darah. Luka lamanya kambuh lagi, dan itu disebabkan oleh kemarahan. Aku ingin kau mati, teriaknya histeris. Senjata ajaib itu diaktifkan berulang kali, menyerang mereka berdua. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, Zichen dan Biksu itu tampak terhantam keras. Tubuh mereka terlempar ke belakang, dan senjata ajaib di tangan mereka hampir jatuh. Seluruh tubuh mereka hancur berkeping-keping. Monster tua kor-kor terlalu kuat. Bahkan jika mereka berdua bergabung dengan senjata eliksir mereka, mereka tetap tidak bisa menandinginya. Namun, mereka berdua bukanlah orang biasa. Tak lama kemudian, mereka keluar dari batu-batu itu, berlumuran darah, dan menyerang bersama lagi. Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Tambang itu hampir runtuh. Kepala ketiga menjadi gila dan melancarkan serangkaian serangan yang kuat. Karena lukanya, dia terus batuk darah, dan semangatnya pun melemah. Mengendalikan senjata ajaib membutuhkan energi yang sangat besar. Zichen dan Biksu itu bekerja sama, tetapi setelah beberapa kali serangan, mereka merasa bahwa energi yuan dalam tubuh mereka terlalu banyak. Sulit bagi mereka untuk mengendalikan senjata ajaib itu. Kepala ketiga, yang terluka parah, masih menyerang dengan ganas. Dengan cara ini, mereka berdua bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi menghancurkan musuh. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Sang Biksu dengan cemas. Kita harus mengulur waktu untuk sikra iblis, kata Zichen dengan suara berat. Ada kegilaan di matanya. Saat berikutnya, dia melepaskan senjata ajaib di tangannya. 460. Tambang itu berguncang, dan suara keras itu terpancar ke dunia luar. Ketiga pemimpin benteng serigala liar terbangun, dan mereka muncul bersama sekelompok ahli. Mereka berdiri di udara, menghadap seluruh tambang. Suara gemuruh itu terus berlanjut, dan seluruh tambang tampak runtuh. Terkadang, batu-batu akan menggelinding ke bawah, dan debu akan berterbangan ke atas. Kepala ketujuh, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Di sampingnya, dua kepala lainnya bertanya. Dua pemimpin baru itu dulunya adalah bawahan pemimpin ketujuh, dan sekarang mereka mengikutinya. Pemimpin ketujuh menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suara gemetar itu seperti gempa bumi alami, tetapi juga tampak seperti disebabkan oleh pertempuran. Pemimpin ketujuh tidak yakin. Tuan, semua penjaga tambang telah terbunuh. Mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Pada saat ini, seseorang datang untuk melapor. Terbunuh dalam satu pukulan. Wajah pemimpin ketujuh berubah sedikit. Baiklah, beritahu semua orang untuk berjaga-jaga dan menunggu perintahku. Jelas, dia punya tebakan. Ya, orang itu pergi. Semua orang mati, terbunuh dalam satu serangan. Mungkinkah itu monster tua Kor Yuan? Ini disebabkan oleh pertempuran antara dia dan pemimpin ketiga. Pemimpin kedelapan menebak. Tuan ketiga akhir-akhir ini sangat misterius. Dia tidak mengizinkan orang masuk ke tambang, dan dia juga tidak mengizinkan orang keluar. Sekarang penjaga di luar telah terbunuh, pihak lain pasti datang untuk mengambil tambang. Tuan kesembilan berkata dengan suara rendah. Banyak orang menduga ada yang tidak beres dengan tambang itu, tetapi mereka tidak berani ikut campur. Pada saat ini, suara gemetar di tambang membuat mereka bertiga curiga bahwa monster tua Kor Yuan telah datang. Hanya monster tua inti Yuan yang berani datang ke sini. Hati-hati dan waspadalah. Tunggu dan lihat saja. Akhirnya, kata pemimpin ketujuh. Zichen dan Biksu itu telah menghabiskan banyak energi setelah menggunakan senjata mereka berulang kali. Namun, mereka tidak sebanding dengan pemimpin ketiga yang terluka. Seorang ahli Yuan inti terlalu kuat. Sekarang, belum lagi merampas Yuan cair, mereka bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Pada saat ini, hati Zichen menjadi kejam dan gila. Dia dengan tegas menyerah menggunakan senjatanya, dan mengulurkan tangannya di depan ekspresi bingung Biksu itu. Setelah itu, cahaya kemasan bersinar di tangannya. Cahaya kemasan itu menyelaukan dan menyelaukan. Ini adalah energi dalam tubuh Zichen, tetapi memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Yin di tangan kirinya dan yang di tangan kanannya. Pada saat ini, dua jenis energi ekstrim di dalam tubuh Zichen ditarik keluar dan dikumpulkan di tangannya. Cahaya kemasan itu semakin terang dan semakin terang, dan energi yang terkandung di dalamnya semakin kuat dan kuat. Sepanjang perjalanan, Zichen telah beberapa kali lolos dari kematian, tetapi hanya dua kali dia terpaksa menggunakan seluruh energi di tubuhnya untuk melancarkan serangan terakhir. Pertama kali adalah ketika dia membunuh jenius Kelancu di alam elemen sejati. Saat itu, dia telah memahami benturan Yin dan Yang, langsung membunuh musuhnya. Hari ini adalah yang kedua kalinya. Ini adalah energi ekstrim, dan ada dua di antaranya. Bagaimana ini mungkin? Mata kepala ketiga terbuka lebar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pemandangan di depannya benar-benar menentang akal sehat. Dua bola emas telah terkumpul di tangan Zichen. Salah satu dari mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Tuan ketiga, tetapi sekarang setelah dua bola emas muncul pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah hidupnya dalam bahaya. Dan ancaman ini adalah perasaan kematian yang telah lama ditunggu. Tidak, dia berteriak kaget dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Itu karena Zichen telah melemparkan dua bola energi itu. Kedua bola cahaya itu terbang ke arahnya. Kedua bola emas itu saling terkait. Pada saat ini, mereka masih dalam hubungan simbiosis. Mungkin di saat berikutnya, mereka akan hancur. Jadi dia dengan tegas menyerah untuk mencoba menghancurkannya dan langsung melarikan diri. Namun sebelum kepala ketiga bisa melarikan diri, cahaya hitam muncul di tubuhnya. Cahaya itu seperti belenggu yang melilit tubuhnya. Serangannya ke depan dihalangi oleh cahaya hitam. Namun dalam sekejap mata, cahaya hitam itu berhasil dipatahkannya. Di dalam kabut, kera iblis yang tengah mengumpulkan Yuan Liquified Essence memuntahkan beberapa suap darah. Serangan tadi telah menyebabkannya menderita serangan balasan. Namun, Zichen hanya punya waktu sekejap. Saat itulah kedua bola cahaya itu tiba di depan kepala ketiga dan meledak. Ledakan. Kedua bola cahaya simbiosis itu bertabrakan dalam sekejap, meletus dengan aura yang merusak. Cahaya keemasan yang menyilaukan membanjiri area itu seperti gelombang. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, semuanya hancur. Tambang itu runtuh, dan retakan besar menyebar. Batu-batu yang pecah berubah menjadi bubuk halus. Ruang bawah tanah, yang tidak terlalu besar, meluas bersama gelombang kemasan itu. Kemanapun gelombang itu lewat, semuanya hancur. Pada saat yang sama, tepat di tengah gelombang, terdengar teriakan menyedihkan yang bergema di seluruh tambang. Teriakan ini berasal dari kepala ketiga. Di bawah tabrakan dua energi ekstrim, dia telah menderita pukulan yang menghancurkan. Ia menjerit saat ia berlari keluar dari cahaya kemasan itu. Pakaiannya compang kemping, hampir seperti potongan kain. Separuh tubuhnya terluka parah, dan di beberapa tempat, tulang-tulangnya terlihat. Separuh wajahnya tidak berdaging, dan salah satu matanya hilang. Darah hitam mengalir dari rongga matanya. Ini adalah pemandangan yang aneh dan menakutkan. Kepala ketiga yang keluar dari cahaya kemasan itu seperti hantu yang hidup. Namun, harus dikatakan bahwa vitalitas monster tua Danyuan itu sangat kuat. Dia terluka parah, tetapi dia masih hidup. Mata tunggal kepala ketiga melirik Zichen. Mata itu penuh dengan ketakutan dan kebencian. Luka-lukanya sangat serius, dan hidupnya dalam bahaya. Dia tidak langsung mati karena Danyuannya telah melindungi napas terakhirnya. Kemudian, dengan napas terakhirnya, dia bergegas menuju Zichen. Kemana pun dia lewat, darah menyembur keluar. Potongan-potongan daging jatuh dari tubuhnya, dan tulang-tulang putih terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan menakutkan. Serangan Zichen sebelumnya adalah yang terakhir. Seluruh tubuhnya kelelahan, dan wajahnya pucat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dan sejumlah besar pil yang telah ditelannya sebelumnya jelas tidak langsung memberikan efek apapun. Terlebih lagi, energi penghancur sebelumnya telah menyebabkannya menderita dampak yang hebat. Darah di tubuhnya masih mendidih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Saat ini, dia hanya bisa menyaksikan kepala ketiga yang setengah manusia dan setengah hantu itu bergegas ke arahnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dentang. Tombak panjang muncul di depan Zichen, menghalangi serangan kuat itu dan memaksa kepala ketiga mundur. Biksu itu muncul di saat kritis. Dia terbang ke udara dan menghindari energi penghancur. Pada saat ini, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah menangkis serangan itu, senjata ajaib di tangannya bergetar. Senjata itu berubah menjadi cahaya kemasan dan langsung menusuk ke arah mata kepala ketiga yang lain. Serangan seperti itu cepat, kejam, dan akurat. Kepala ketiga, yang terluka parah, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia hanya bisa menangkis dengan tangannya. Engah. Tombak panjang itu sangat tajam. Tombak itu langsung menembus telapak tangan kepala ketiga dan kemudian mengenai matanya. Rasa sakit yang hebat membuat kepala ketiga melolong tidak manusiawi. Ledakan. Setelah itu, energi dalam danyuan yang melonjak, menghasilkan aura kuat yang langsung membuat biksu itu terpental. Kepala ketiga dalam bahaya, dan serangannya tidak lagi tajam. Biksu itu, yang baru saja terlempar, batuk darah. Dia bergegas maju lagi dengan tubuhnya yang terluka, dan senjata eliksir di tangannya menusuk ke depan lagi. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Di atas mereka, bongkahan batu besar berjatuhan. Suara retakan terus terdengar. Tempat ini hampir runtuh. Namun sang pendeta dan kepala ketiga terkunci dalam pertempuran sengit. Monster tua danyuan terlalu kuat. Dia hanya punya satu nafas, tetapi dia masih sangat kuat. Dia memaksa biksu itu untuk menggunakan keterampilan buddhanya, suara surgawima, teknik doppelganger, dan semua jenis serangan yang kuat. Selama waktu ini, batu-batu yang jatuh juga dihancurkan oleh energi yang melonjak di sekitar keduanya. Biksu yang selama ini selalu bersikap baik, kini juga menunjukkan sisi jahatnya. Serangannya cepat dan ganas, dan masing-masing serangannya mematikan. Setengah dari tubuh kepala ketiga telah hancur, tetapi dia masih hidup. Danyuan dalam tubuhnya mempertahankan vitalitasnya dan memberinya kekuatan untuk bertarung. Biksu itu terus-menerus memuntahkan darah dan terlempar. Luka-lukanya memburuk lagi. Peng! Namun pada akhirnya, napas terakhir kepala ketiga telah habis. Luka-lukanya terlalu serius, dan danyuan-nya tidak dapat bertahan. Tubuhnya jatuh ke belakang, dan vitalitasnya perlahan menghilang. Kematian ini datang terlalu tiba-tiba. Bahkan kepala ketiga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, sedemikian rupa sehingga dia tidak memilih untuk menghancurkan danyuannya sendiri. Kepala ketiga jatuh, mati total. Seorang ahli danyuan jatuh begitu saja. Selain itu, dia terbunuh oleh dua orang di udara. Saat kepala ketiga jatuh, seluruh tambang runtuh. Zichen, Biksu, dan Kera Iblis, yang baru saja mengumpulkan semua ki danyuan yang dicairkan, mulai bergegas keluar. Tetapi selama ini, Biksu itu menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengumpulkan cincin roh kepala ketiga dan ki danyuan di tubuhnya, yang telah sangat terkuras. Dan ketika Zichen melayang ke udara, dia menemukan senjata danyuan kepala ketiga dan langsung mengambilnya. Ledakan, tambang itu runtuh total, seperti gunung yang tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Asap dan debu yang tak berujung berterbangan ke segala arah, dan semua jenis batu berjatuhan. Di tengah-tengah tersandung, dua ledakan berturut-turut terdengar. Biksu dan Zichen bergegas keluar dalam keadaan menyedihkan. Ketika mereka bergegas keluar, dua orang yang menciptakan benda pertama itu batuk darah. Luka mereka sangat serius. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, mereka melihat ada banyak orang di udara di sekitar mereka. Itu kamu, itu kamu. Kepala ketujuh, yang telah berjaga di udara, melihat kedua orang itu bergegas keluar. Matanya hampir keluar. Itu adalah Biksu baik yang jahat dan orang barbar lainnya. Kenapa kau di sini? Bagaimana keadaan kepala ketiga? Dasar orang barbar, kenapa kau memegang senjata danyuan milik kepala ketiga? Kepala kedelapan berteriak dingin. Pada saat ini, Zichen dan Biksu itu tidak dalam kondisi yang baik. Kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang. Menghadapi pengepungan senjata danyuan, akan sangat sulit untuk berhasil membunuh mereka. Pada saat ini, yang lain juga melihat senjata danyuan di tangan Zichen. Itu adalah senjata danyuan milik kepala ketiga. Mereka pernah melihatnya sebelumnya. Senjata danyuan milik kepala ketiga berada di tangan senjata danyuan. Mengingat kembali teriakan menyedihkan kepala ketiga, kerumunan memiliki tebakan yang berani dan gila. Kepala ketiga tidak mungkin dibunuh oleh mereka, kan? Tebakan ini gila, berani, dan tidak masuk akal. Semua orang tercengang oleh tebakan gila ini. Mereka merasa tidak percaya. Bunuh, bunuh mereka. Namun, pada saat itu, terdengar suara dingin.